Perjodohan Busur Kemala Jilid 22. Dengan tawar Senglem menjawab, aku tidak omong apa-apa. Orang yang kau kasehi itu, menempel gak aku tak sanggup, kira bagaimana aku dapat berbuat salah terhadapnya sebenarnya kau omong apa dengannya si I.M. membentak. Dengan acuh tak acuh, Senglem menjawab, kau kelihatannya begini bernapsu, mengapa kau tidak tanyakan sendiri kepadanya dia hening sejenak, lalu mendadak dia tertawa dan menambahkan, kau jangan khawatir. Terhadapnya aku bermaksud baik. Apa yang aku beritahukan dia adalah apa yang dia ingin ketahui sebenarnya urusan apakah itu si I.M. mendesak. Aku minta arak kegirangan dari dianya. Arak pemberian selamat kata Senglem, tertawa. Aku memilangi dia bahwa pada tiga tahun yang lampau di pulau kosong, aku dan kau sudah menikah, bahwa karena berada di pulau itu aku tidak mempunyai kesempatan mengundang dia minum arak pengantin, dari itu aku minta dia tidak menjadi kecil hati. Karena aku tidak dapat mengundang dia, aku minta dia janganlah sampai nanti tak mengundang aku meminum arak pengantin kamu. Aku juga menasihati dia, di hari nikahnya nanti supaya dia mengundang lebih banyak jago-jago rimba persilatan buat menjadi saksi, supaya pernikahannya menjadi terlebih kuat. Kau, 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 teriak si I.M. yang tak dapat melanjutkan kata-katanya karena mendongkolnya yang sangat. Senglem pun memotongnya, kau apa sebenarnya si I.M. hendak mengatakan kau tidak tahu malu tetapi diselasi nona dapat juga ia sedikit menguasai dirinya. Maka ia kata, kau keterlaluan. Taruh kata kau bergurau denganku, tak dapat kau bergurau begini macam. Ketika tiga tahun dulu itu aku menikah denganmu, kita menikah karena paksaan pamanmu. Bukankah terlebih dahulu daripada itu aku telah bicara jelas denganmu bahwa kita hanya suami istri palsu, bahwa sekembalinya kita ke Tionggoan ini, kita menjadi kakak beradik Senglem mengawasi, Romanya sungguh-sungguh. Kim si I.M. katanya, nyaring, kau memakai aturan atau tidak mukanya si I.M. pun padam. Tapi ia masih menahan sabar. Bagus ya serunya. Kau punya aturan apa ingin aku dengar biarnya di Pulau Kosong itu kita suami istri palsu, kata Senglem. Kemudian, kenyataannya ialah kita benar sudah menjalankan upacara. Benar, bukan aku cuma bicara dari hal yang benar dengan Ciehoa, aku tidak membelang dia bahwa kita memanglah suami istri Tulen. Dialah yang salah. Siapa suruh dia lantas pergi menyingkir begitu mendengar perkataanku itu apakah dengan begitu dapat kau persalahkan aku si I.M. mendongkol bukan main, ia gusar tak terkira, sampai ia berdiam saja. Selang sejenak, baru ia dapat membuka mulutnya. Baik katanya. Sekarang aku hendak tanya lagi, kemarin ini kita pergi ke warung teh di tengah jalan itu. Aku pergi ke pasar untuk membeli pakaian. Aku minta kau menantikan aku. Kenapa kau tidak menunggui aku bukankah kau sengaja menghilang benar sahut Senglem ringkas? Kalau begitu, apakah salah ku tanya si I.M., gusar. Kenapa kau, 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 tak dapat ia berkata terus? Sebenarnya ia mau menanya kenapa Senglem omong demikian macam terhadap Ciehoa, itu toh sama seperti hendak merenggangkan ia dari nona kok, entah kenapa, ia dapat mencegahnya. Senglem tidak dapat mengambil mumat orang lagi sangat gelusar itu. Dia tertawa dingin. Habis bagaimana kau dengan aku? Dia tanya. Hari itu kau memperdayakan aku. Kau bilang kau hendak mencari pakaian untukku, Sebenarnya kau pergi menguntik itu dua bocah cilik dari Binsan Pai, untuk mencari tahu halnya nonamu Siko itu. Apakah kau sangka aku tidak tahu itu Senglem cerdas luar biasa? Dia mudah timbul kecurigaannya. Ketika mereka bertemu kedua anak muda Sipek dan Silowi itu, dia lantas melihat air muka Siali berubah. Kemudian lagi, dugaannya menjadi terlebih keras setelah dia mendengar suaranya Tok Chiu Hongkai. Maka itu karena kecurigaannya, begitu Siali pergi, dia pun menyusul dengan diam-diam, guna menguntit, guna mencari rahasia. Bahkan dia mendahului Sia Ie pergi ke siang yang dan sampai setengah hari terlebih dahulu. Maka ketika Sia Ie tiba di rumah Han Sia, dia sudah bersembunyi di dalam rumah keluarga Siko itu. Sia Ie berdiam sebentar, lalu timbul pula kegusorannya. Dia melotot mengawasi si nona. Memang dalam hal itu aku mendustai kau, kata dia, mengakui, tetapi itu bukannya alasan untuk kau bertindak begini macam. Baik, mari aku menanya pula. Bukankah kau yang membinasakan suami istri tua pemilik warung teh itu tidak salah Senglem? Mengakui. Aku melakukan guna menutup mulut mereka. Mereka sudah berumur 70 lebih kurang, taruh kata aku tidak membunuhnya, mereka tak akan hidup banyak tahun pula, Sia Ie gusar hingga dia berjingkrak, tanpa merasa, sebelah tangannya melayang. Akibatnya itu ialah satu suara nyaring di pipinya Senglem yang tidak menyangka Sia Ie bakal berbuat demikian, ia tak dapat berkelit. Ia lantas lompat dan berseru tajam, Kim Sia Ie. Baik, baik, kau kejam ya. Aku sumpah, biarnya aku mesti mati, tak nanti aku bikin kau dapat hidup selamat dan berbahagia. Lalu dengan menutupi mukanya, ia lari kabur. Habis menggampar itu, Sia Ie menjadi menyesal. Ia merasa nyeri sendirinya. Ia berdiri menjublak, tenaganya seperti habis. Setelah lewat sekian lama, baru ia sadar. Aku telah lakukan apa, aku telah lakukan apa, ya ia ngoceh sendiri. Kenapa aku memukul dia, mengapa aku memukul dia mendadak, ia meninju dadanya, terus ia berkawak-kawak, Senglem. Senglem tapi Nonale sudah lenyap, suaranya itu merupakan kumandang belaka. Tubuh Sia Ie menggigil, matanya seperti berkunang-kunang, di depan matanya lantas terlihat pemandangan ini, itulah medan pertempuran di Gunung Binsan. Malam. Ia menolongi kok Ciehoa dari kuliahian Biawkan. Di saat ia hendak mengutarakan rasa hatinya kepada Ciehoa, tiba-tiba Senglem muncul. Dengan akal muslihatnya, Senglem menghambat, mencegahnya menyusul Ciehoa. Sekarang, tanpa menutup matanya, ia seperti melihat muka Senglem berlumuran darah, tubuh Senglem bagaikan bergoyang limbung di hadapannya. Tanpa merasa, ia berseru keras. Lalu, kata ia seorang diri, Senglem. Dia, dia, mungkinkah dia menghabiskan jiwanya sendiri ah, aku bikin dia bersusah hati, aku bikin dia berduka, begitu memikir demikian, seperti kalap, Ciehoa kabur ke arah menghilangnya Senglem, untuk mencari. Berulang-ulang ia memanggil-manggil dengan suara Tiantunto Anim. Entah berapa ratus kali ia menyebut nama Nona itu. Ia lari terus-menerus, berputaran. Ia tidak memperdulikan Sengduri melukai ia di sana-sini. Akhirnya ia menjadi lelah sendirinya. Ia menjatuhkan diri mendeprok di tanah. Di sisinya itu ada solokan yang airnya mengalir, ia mencuci mukanya, ia membersihkan darah di tubuhnya. Ia berdiam sekian lama hingga kesegarannya pulih. Pikirannya tetap ruwet. Ia melihat sinar metu bengis dari Senglem tadilah ingat akan ancamannya Senglem itu, yang tak mau membuat ia berbahagia seumur hidupnya. Tidak, tidak nanti Senglem membunuh dirinya, kemudian ia pikir. Terang dia membenci aku dan Ciehoa, mestilah akan berdaya mewujudkan sumpahnya itu, baru pemuda ini merasa tenang, atau lain ingatan menyandingi padanya. Dalam bimbangnya ia tanya dirinya sendiri, Siaiei, kau sebenarnya menyintai Senglem? Ia ingat ia menyintai Senglem, tapi setelah ia menampar Senglem, hatinya goncang. Ia menyesal dan berduka sudah turun tangan atas diri Nonali. Ia menginsyafi cinta sangat dari Senglem terhadapnya. Itulah rupanya yang membuat Senglem bertabiat aneh itu. Ia pula tak dapat melupakan Senglem. Di antara mereka berdua ada sesuatu yang mempengaruhkannya. Memikir lebih jauh, Siaiei merasa pikirannya makin kacau. Tanpa merasa, Siaiei berdiam di gunung itu sampai Seng Fajar tiba, hingga Seng Matahari muncul. Seluruh bukit menjadi terang dan Seng angin membawa datang harumnya bunga. Dengan begitu, dengan sendirinya ia merasa nyaman dan hatinya menjadi terbuka. Tapi ia tak terhibur. Lekas juga ia ingat lagi pelbagai macam sepak terjang luar biasa dari Senglem, sampai yang terakhir Nonatitik itu membinasakan serasang suami istri tua pemilik warung teh yang tak bersalah dosa itu. Tak dapat ia setujui itu perbuatan kejam yang tak ada perlunya. Orang yang aku kehendaki ialah Kok Ciehoa. Akhirnya ia kata dalam hatinya. Ia mengertak giginya. Ia memusatkan pikirannya guna mengusir Senglem dari lubuk hatinya, dari depan kelopak matanya. Lantas ia bertindak turun gunung, guna menuju ke Siongsan. Ia tahu Ciehoa tak sudi menemui ia pula tetapi ia hendak menguntitnya. Ia mau menanti sampai si Nona sudah sadar dan tenang hatinya, untuk mereka berdua berbicara, untuk mendapatkan saling mengerti. Sebenarnya juga, pukulan malam itu membuat hati Ciehoa terluka. Ia berkeputusan buat memutuskan segala perhubungan dengan si Aie. Kelihatannya ia dapat menguasai diri, maka pikirannya menjadi terlebih tenang. Ia tidak kabur. Besoknya bersama Fang Lin, Ek Tiong Bo, Tiahoa dan Lim Seng, ia berangkat menuju ke Siaulim Sye untuk menemui Cokim Jie, kakak seperguruan yang berbareng menjadi ketua itu. Selama di perjalanan, Ek Tiong Bo menguatirkan kesehatan si Nona. Fang Lin pun turut berkhawatir, maka ia memberikan si Nona dua butir peklingtan, obatnya yang mujarab itu. Ek Tiong Bo menggunai beberapa ekor burung darah, untuk memberi kabar pada pihaknya pihak Kaipang di sebelah depan, supaya di setiap tempat di mana ada orang-orang pihaknya itu, mereka sudah bersiap sedia memapak dan menyambut serta menyediakan kuda tukaran, dengan begitu, perjalanan mereka itu tidak menampak kesulitan, bahkan tidak ada penghalang. Pada suatu hari tibalah mereka di kota kecamatan Yansu. Dari situ, mereka terpisah dari gunung Siong San tinggal 30 li. Cie Hoa ingin melanjuti perjalanan, untuk beristirahat di Siaulim Sye. Seng waktu tapinya sudah maghrib. Maka Ek Tiong Bo menyarankan untuk singgah saja. Perjalanan sukar, ada baiknya si Nona beristirahat. Tempo pertemuan dengan Beng Sintong masih dua hari lagi, mereka tak usah mengkhawatirkan nanti terlambat atau gagal. Buat memikin Cok Kim Jilie tidak mengharap-harap atau berkhawatir, pihak Kaipang lantas diminta melepas burung darah untuk mengirim kabar ke Siaulim Sye. Halnya mereka sudah berada di Yansu. Melihat demikian, Cie Hoa menurut saja. Malam itu Cie Hoa tidur dalam sebuah kamar bersama Fang Lim. Pada jam tiga, tengah Nona Kok tidur layap-layap, ia dikejutkan teriakan Fang Lim yang diiring dengan suara seperti bentrokan senjata. Semua suara itu membuatnya tersadar. Justeru itu, ia melihat ada orang menyingkap ke lambunya, ia meletaki pedangnya, pedang Song Hoa Kiam, di pinggir bantal kepala, ia segera menghunusnya sambil ia mencelat dari pembaringannya dalam gerakan ikan lehye meletik. Menyusul ia menabas tangan orang itu. Orang itu lihai. Sempat dia menyambar bantal untuk dipakai menangkis tikaman. Tapi bantal kena tertobloskan, maka bantal itu dilepaskan, dia sendiri mundur tiga tindak. Sekarang Cie Hoa melihat tegas Fang Lim tengah bertempur dengan seorang laki-laki lain, karena mana, barang-barang perabotan di dalam kamar itu menjadi kacau bekas tersentuh atau tertendang, sedangkan cangkir dan piring jatuh hancur belarakan. Jikalau kau melawan aku, kau bakal rugi sendiri kata orang itu dengan berani. Dia bicara sambil tertawa. Dia pun mengulur tangan kirinya, untuk menyengkeram pergelangan tangan Cie Hoa yang hendak dicekuk. Cie Hoa sudah lantas membabat dengan gerakan Heng In To An Hong, atau Mega Melintang, memutuskan puncak. Orang itu terkejut. Terang dia tidak menyangka si Nona demikian sebat. Dia berseru sambil menarik pulang tangannya itu. Tapi dia tetap berani, dia tertawa dan kata, syukur tidak kena untuk Cie Hoa, suara orang itu suara orang yang asing. Itulah suara yang tak dikenal. Maka ia lantas menyerang pula. Dari luar kamar juga terdengar suara bentrokan senjata di antara seruan-seruannya Ek Tiong Bo. Nyata bahwa di luar juga telah terjadi pertempuran. Rupanya sudah datang penyerbu-penyerbu yang berani dan tangguh. Mari kita pergi keluar kata lawannya Fang Lim. Dia bernyali besar, dia menantang sambil tertawa. Di luar leluasa untuk kita bergerak Fang Lim menjadi sangat menjengkol. Apakahkah sangka aku dijeri kepadamu bentaknya? Cie Hoa terkejut juga. Lagu suaranya Nyonya Si Fang itu menandakan bahwa dia tidak menang unggul. Ia heran atas lawan-lawan yang tangguh itu. Segera terdengar suara daun pintu menjeblak terbuka, sebab ditendang oleh lawannya. Maka mereka menerobos keluar. Cie Hoa ikut bersama. Ia melihat di pekarangan terbuka bagian dalam itu, Tiong Bo dan yang lainnya asik bertempur juga. Orang yang menjadi lawannya Ek Tiong Bo seorang yang berusia lanjut, kunis dan janggutnya panjang, senjatanya ialah sepasang Hoa Jiao, senjata yang mirip kuku harimau. Dengan senjatanya itu, dia mencoba mendesak lawannya. Tia Hoa bersama Lim Seng tengah mengepung seorang opsi Rusia pertengahan, yang gegamannya yaitu sebatang Ruyung Kongpian. Dia dikepung tetapi dia lebih banyak menyerang daripada membela diri. Sebenarnya lawannya Fang Lim ialah Koh Hang Kau, Chong Kuan dari Tai Lowe, Istana Kaisar. Orang yang mau menawan Kok Cie Hoa yaitu Su Hong Hoa, Tong Nia dari Gie Liyam Kun. Orang tua yang melayani Ek Tiong Bo bukan lain daripada Lam Kiong Net, Kau Tau atau Guru Silat dari pasukan Gie Liyam Kun. Orang yang diketung Tia Hoa dan Lim Seng berdua yaitu Hou Yan Hyok, seorang jago lain dari Gie Liyam Kun. Penyerbuannya Koh Hang Kau dan rombongannya terjadi akibat dari pengalaman mereka yang memalukan dan pahit geletir. Tempo Koh Hang Kau tengah mengepalai pesta kemenangan, dalam hal mana ia mewakilkan raja, pesannya itu telah dikacau bengsin tong habis mana, ia pun diubrakabrikim siyei, sampai seobong bok ia terbinasakan dan para orang tawanan dapat buron dari penjara. Menyusul itu adalah kejadian yang lebih hebat lagi, yaitu tong siaulan ayah dan anak menyaturni istana di mana mereka menawan putra raja yang kelima belas, yang dipaksa mesti menjadi penunjuk jalan, hingga Koh Hang Kau lainnya kena diabui. Akibat itulah yang menyakiti Koh Hang Kau, sebab raja menjadi gusar sekali, dia bersama Su Hong Hoa diturunkan derajatnya tiga tingkat dan dimestikan membuat jasa guna menebus kesalahannya itu. Yaitu pertama-tama mereka mesti dapat menangkap kembali semua orang tawanan pemimpin Bin San P itu. Karena ini, dengan terpaksa, Hang Kau dan Su Hong Hoa Sudi bekerja sama dengan Beng Sintong. Mereka mendapat tahu bahwa Beng Sintong telah menantang tong siaulan untuk bertempur di gereja siaulim siyei, lantas diam diam mereka mengepalai rombongannya untuk datang terlebih dahulu, guna mengatur persiapan melakukan penyerbuan atau penangkapan. Mereka juga memasang mata-mata di pelbagai tempat, guna mengawasi gerak-gerik pihak Bin San P itu. Pengharapan mereka ialah, andai kata mereka tidak berhasil menawan yang disebut pemimpin, cukup asal tertangkap beberapa sebawahan atau murid, supaya sedikitnya mereka memperoleh oleh-oleh untuk melepaskan tanggung jawab. Begitulah rombongan fanglem itu, siang-siang mereka sudah dientai atau diawasi, hingga mereka diketahui singgah di mana. Telah diketahui, di antaranya ada orang-orang penting Bin San P, terutama Kok Ciehoa, murid yang menjadi ahli warisnya Lusunio. Rombongan Kohang Kau itu girang luar biasa. Lusunio menjadi pembunuh Kaisar Yong Cheng, alangkah besarnya jasa mereka andai kata mereka dapat membekuk nona shiko itu, untuk diserahkan kepada raja. Kok Ciehoa jauh lebih berharga daripada Cok Kim Jie? Paling dulu warta diperoleh Su Hong Hoa, dia mengabarkan pada Kohang Kau, lantas mereka mengambil keputusan buat menyerbu di waktu malam. Mereka mengajak Lam Kiong Heid dan Hou Yan Heok dua jago dari Gieliam Kun itu. Di antara mereka berempat, Kohang Kau yang paling tangguh, akan tetapi sebab warta didapatkan Su Hong Hoa, Hang Kau suka mengalah untuk mendapatkan jasa pertama. Ia membiarkan Su Hong Hoa yang menawan Kok Ciehoa, ia sendiri menghadapi Fang Lim. Pentingnya Fang Lim tak di bawahan pentingnya Kok Ciehoa, sebab dia telah turut Lusunio menyerbu istana, guna membunuh Yong Cheng. Dalam hal penyerbuan ini, mereka melakukan kekeliruan di luar perhitungan mereka. Mereka menyangka Fang Lim yang paling liahai. Mereka memandang ringan kepada Kok Ciehoa sebab si Nona masih berusia sangat muda, mereka menyangka si Nona gagah tetapi tidak seberapa. Siapa tahu, meski ia muda sekali, Ciehoa ialah ahli waris Lusunio serta ilmu pedangnya, yaitu Hian Li Kiam Hoat, sudah sempurna sekali. Begitulah selang 30 jurus, Su Hong Hoa belum berhasil menawan si Nona. Syukur untuknya, kesehatan Ciehoa belum pulih, kalau tidak, siang-siang dia tentu telah kena dirobohkan. Ciehoa belum sembuh seluruhnya, hal ini mendukakan ia. Selewatnya 30 jurus itu, ia mulai merasa kehabisan tenaga. Su Hong Hoa dapat melihat orang menjadi lambat gerakannya, dia girang sekali. Dia tahu, itu artinya si Nona kalah ulet. Tidak ayah lagi, dia mendesak dengan serangan-serangan ilmu Kim Na Chiu, ilmu menangkap, yang terdiri dari 72 jurus. Demikian berulang Kalida meluncurkan tangannya dengan cepat, untuk menyambar, menekan dan menotok. Saking letihnya, si Nona menjadi terdesak. Fang Lim kaget ketika ia tahu Ciehoa terancam bahaya itu. Lantas ia memikir buat membantui si Nona. Tapi baru ia menggeser kaki, kok hang kau sudah menerkan niatnya itu. Sambil mengejek, kata si Tong Nia, kaulah pousat yang terbuat dari lumpur. Kau hendak menyeberangi sungai, mana dapat kau menyelamatkan dirimu sendiri bagaimana kau hendak menolongi lain orang kau harus tahu diri. Fang Lim mendongkol bukan main. Mendadak ia memutar tubuh, bergerak dengan sangat gesit, untuk mendekati lawan yang Jumawa ini. Itulah serangan yang dinamakan Tiat Siu Sinkang, atau tangan baju besi. Maka ia berhasil menepuk perut si Chong Koan. Ko hang kau benar-benar gagah. Kalau di alah orang lain, pasti perutnya sudah pecah atau terluka parah. Atas serangan itu, ia mengerahkan tenaga dalamnya, ia membuat perutnya lunak bagaikan kapas. Maka tangannya lawan mengenai sasaran yang sangat empuk. Selagi tangan orang meluncur, ia melakukan penyerangan membalas, lah menolak dengan kedua tangannya sambil ia berseru, anak yang manis, kau rebahlah Fang Lim terperanjat. Syukuri alah seorang yang berpengalaman dan hatinya tabah, lah tidak menangkis atau mundur, hanya dengan menjejak tanah ia mencelat tinggi. Di dalam sekelebatan, lenyaplah ia dari depan matanya si Chong Koan lah juga membalas menyerukan, anak manis, kau rebahlah hang kau berbalik menjadi kaget. Tubuh Fang Lim turun dengan tangannya diluncurkan, lima bocah jerijahnya dirangkap bersikap hendak mematuh kembun-embunannya. Celakalah kalau ia kena tersentuh. Maka sambil mendak dengan gerakan Hang Tiam Tau, atau burung Hang menggoyang kepala, ia mencelat mundur kira-kira setombak. Maka kedua-duanya bebas, tak usah mereka rebah sebagai si anak manis. Mereka berpisah tidak lama segera mereka bertempur pula. Sekarang mereka sama-sama menggunai senjata tajam. Dengan tangan kosong, mereka telah tidak memperoleh hasil. Hang kau bersenjatakan sepasang bandering liuseng tuyiye, yang panjang setombak tiga kaki. Dengan itu dia melawan pedangnya jago betina dari Tian San. Dalam ilmu pedang, Fang Lim memang mahir, Hang kau sebaliknya menang tenaga besar. Sudah hampir sepuluh tahun, Fang Lim tidak pernah menggunai pedang, akan tetapi ia percaya, dengan menggunai pedang, ia bakal lantas menang di atas angin. Kenyataannya tidak sebagaimana sangkanya itulah kena dirintangi bandering lawan. Bandering Hang kau panjang setombak lebih, kalau dia menggerak-geraki itu, dia dapat memperpanjang sampai jadi dua tombak. Karena ruang sempit, Cie Hoa turut menjadi kurang merdeka. Su Hong Hoa tertawa. Kata ia, Apakah kau masih tidak mau meletaki pedangmu? Kau mau tunggu kapan lagi? Sembari berkata begitu, mendadak ia maju menyerang, pedang di tangan kanan menikam, tangan kirinya menyambar ke pundak. Hebat Cie Hoa terancam. Pedangnya kena dikekang lawan, tak dapat ia menggunai itu. Jeriji tangan lawan juga sudah lantas tiba pada ujung bajunya. Hanya sekali orang menggunai tenaganya, iganya bakal tersambar. Tepat di saat sangat berbahaya itu, tiba-tiba terdengar satu bentakan yang sangat berpengaruh, tahan ketika dia mendengar itu, Su Hong Hoa melengat. Karena itu, jari tangannya cuma dapat merobek baju si nona. Selagi Su Hong Hoa melengat, satu bayangan orang berkelebat ke arahnya, dan sebelum dia tahu apa-apa, pelapakan tangannya sudah kena tersentuh hingga terdengar suara sentuhannya. Ia lantas menjerit. Sentuhan itu membuatnya merasa nyeri dan gemetar pada telapakan tangannya, dia pun mundur terhuyung enam atau tujuh tindak. Beng Sian Seng. Beng Sian Seng ia memanggil berulang-ulang. Beng Sian Seng. Apakah artinya ini memang, orang yang datang itu Beng Sintong adanya? Hai, bocah, mengapa kau menghina seorang anak perempuan tegurnya Sintong keras? Beng Sian Seng, kau belum tahu kata Su Hong Hoa. Anak perempuan ini ialah muridnya Lus Unio dari Bin Sanpei. Dia pula orang penting dari partai itu karena Cho Kim Jiye telah bersiap sedia menjunjungnya sebagai ketua. Lagi pula, dia, dialah si pemburun yang seribaginda hendak bekuk, Beng Sintong mendongkol sekali. Tak dapat ia membiarkan anaknya diperhina, apapula ditawan. Maka bagaikan kilat cepatnya, tangannya meluncur menggaplok telinga dan pipi orang, hingga suaranya menggelepok nyaring sekali. Ia pun membentak, aku tak peduli dia pemburun atau bukan. Asal kau berani mengganggu selembar saja rambutnya, akan aku menghendaki jiwamu tak cukup. Hanya dengan gaplokannya itu, Beng Sintong menyambar pula, untuk mengangkat tubuh orang untuk dilemparkan keluar tembok pekarangan. Tiba dan sepak terjangnya Beng Sintong membuat semua orang lainnya menjadi melengak, Kok Chie Hoa sendiri tidak menjadi kecuali. Nona Kok berdiri menjublak. Kau semua, lekas kamu pergi. Beng Sintong membentak, suaranya bengis. Lam Kiong Red melihat gelagat buruk, dia yang paling dulu berlompat pergi. Kohang kau heran sekali. Apakah Beng Sintong sudah jadi gila tanyanya di dalam hati? Pengah ia berpikir itu, Beng Sintong sudah berlompat ke arahnya sambil tangannya digerakkan, menyempok kepadanya. Sebenarnya Cong Koan ini lihai sekali, akan tetapi ia merasakan sambaran angin yang membuat tubuhnya menggigil saking dinginnya, maka tidak ayah lagi, ia lompat untuk mengangkat kaki. Hou Yan Hyok bangsa sembrono. Ia heran. Karena herannya, hendak ia menanya orang Sibeng itu. Akan tetapi Sintong tidak mempunyai kesabaran buat menjawab pertanyaan orang. Buat menegur pun ia tak sudi. Maka itu, selagi orang hendak mengajukan pertanyaan, ia sudah mendahului mengangkat kaki orang. Tubuh Hou Yan Hyok lantas terangkat terlempar melewati tembok pekarangan. Untung baginya, sebelum ia jatuh terbanting di luar tembok, Hang Kau yang baru lompat ke burung menyanggapinya, untuk segera mengajaknya kabur bersama. Selaka untuknya yaitu ilmu kedoknya, Kim Jong Tiao, telah rusak karena dupakan dasyat itu. Kedatangan Beng Sintong tepat sekali. Ia baru saja memperoleh kabar dari Kiai Sio Hong, murid yang cerdas dan gesit itu, yang memberitahukan ia bahwa Kok Cie Hoa bakal pergi ke Siaulim Sie. Ia sangat menyayangi putrinya, tanpa bersangsi pula, ia pergi menyusul. Begitulah ia menjadi penolong putrinya itu. Sesudah mengusir rombongan Koh Hang Kau, Beng Sintong mengawasi Fang Lim dan lainnya, lah sampaikan melotot. Apakah kamu semua tulia menegur? Apakah kamu masih tidak mau lekas mabur Fang Lim menjadi gusar sekali. Tanpa berkata apa-apa, ia maju untuk menyerang. Ek Tiong Bo menebalkan kulitnya, ia maju sambil memutar tongkatnya. Matanya Bang Sintong bercahaya. Dia tertawa-tawar. Segera dia mengibaskan kedua belah tangannya, yang kiri dipakai menyampok senjatanya Ek Tiong Bo, yang kanan untuk menghajar pedangnya Fang Lim. Menyaksikan demikian, Kok Cie Hoa menjadi bergelisah. Ia berseru, jikalau kau binasakan mereka ini, aku juga tidak mau hidup lebih lama pula mendengar itu Beng Sintong terperanjat, lekas-lekas ia menarik pulang kedua tangannya. Baik sahutnya. Suka aku mengampuni jiwa mereka. Akan tetapi, aku juga tidak dapat membiarkan mereka melintang di depan mataku ketika itu tongkatnya Ek Tiong Bo sudah kena tersampok. Tak sanggup dia bertahan dari pukulan anginnya Jagos Sibeng itu. Tidak demikian dengan pedangnya Fang Lim. Ilmu pedang Fang Lim ada warisan dari Pek Koat Moliye, sama liahainya dengan ilmu pedang Tian San Pei dari Tong Siaulan, yang beda cuma caranya yang bertentangan satu dengan lain, maka itu diberi juga nama Hoan Tian San Kiam Hoat, artinya, kebalikan dari ilmu pedang Tian San. Sudah begitu, Beng Sintong menangkis tidak dengan sepenuhnya tenaga. Cocok dengan namanya, pedang tidak kena disampok, sebaliknya, menikam terus dari lain arah. Hektometer Beng Sintong mengasih dengar suara menghina. Ia terperanjat melihat serangan berlangsung terus, meluncur kepada pundaknya dan mengenai tepat. Akan tetapi ia tidak takut. Pedang itu tidak dapat melukakannya. Ia masih keburu mengerahkan tenaga dalamnya. Bahkan sebaliknya tubuh Fang Lim tertolak mundur tiga tindak, hampir dia terkena tongkatnya Tiong Bo. Chie Hoat terkejut melihat berlangsungnya bentrokan itu, sambil berseru, ia lompat maju, untuk menubruk, akan tetapi Beng Sintong justru menyambut padanya untuk dirangkul. Aku telah memberi janji kepadamu, tidak nanti aku tarik pulang janjiku katanya tertawa pada puterinya itu. Kau jangan khawatir. Kau lihat bagaimana aku mengusir mereka pergi tidak dapat Chie Hoa meronta. Rangkulan ayah itu keras sekali. Akan tetapi ia lega hati. Ia percaya janji ayah itu. Muka tebal Fang Lim mendamprat, gusar. Kau berani. Menangkap orang gila bentak Sintong. Anak ini anakku. Siapakah berani campur urusan kami jikalau tetap kau banyak bacot, nanti aku pun menggaplokmu Fang Lim jari juga. Selaka kalau Sintong membuktikan perkataannya itu. Beng Sintong merangkul puterinya dengan sebelah tangan. Dengan begitu dapat ia mencegah andai kata si putri menjadi titik dekat dan mencoba membunuh diri. Di lain pihak, dengan tangannya yang lain, dapat ia melayani siapa juga andai kata orang menyerangnya. Fang Lim mendongkol, meski ia tidak mendamprat pula, ia toh menyerang terus. Maka ia dilayani jago si Beng itu. Ia mendesak hebat, ia menggunai kepandainya dengan sungguh-sungguh. Kira-kira tujuh kali Sintong kena tertikam atau terbacok, dia tidak terluka. Dia telah mengerahkan tenaga dalamnya, dia sudah menutup diri dengan ilmunya yang dinamakan Hotei Sintang, atau pelindung tubuh. Hanya karena kena tertikam, pakaiannya robek di sana-sini. Tiaho dan Lim Seng tidak berani maju membantu. Mereka tahu ilmu silat mereka jauh tidak berarti dibanding dengan Beng Sintong. Mereka melainkan berdiri menonton. Beng Sintong mendongkol sekali karena berulangkah tertikam itu. Karena janjinya kepada anaknya, tidak dapat ia membinasakan Fang Lim. Justeru itu ia melihat Tiaho dan Lim Seng menonton, mendadak ia mendapat satu pikiran, mendadak juga ia lompat kepada mereka itu. Ek Tiongbo yang juga berdiri menonton saja, menjadi kaget. Tiaho dan Lim Seng terancam bahaya. Dengan lantas ia lompat maju, untuk melindungi dua kawan itu. Akan tetapi dia bergerak terlambat. Hanya sekejap itu, Tiaho dan Lim Seng roboh bersama. Ia menjadi kaget dan gusar. Tak tahu ia bahwa sengaja Sintong berbuat demikian, guna memancingnya. Menyangka kedua adik seperguruan itu telah terkena tangan jahat, Tiongbo menyerang hebat sambil ia berseru, Bangsat Tua Sibeng, akan aku mengadu jiwa denganmu. Ia menggunai pukulan guntur dan halilintar saling berbunyi, pongkatnya turun ke batok kepala. Dalam murkanya itu, ia menggunai semua tenaganya. Berbareng dengan itu, Fang Lim juga menyerang sama hebatnya. Seperti Ek Tiongbo, pedangnya turun dari atas ke bawah. Dua-dua penyerangan sama hebatnya, tetapi dua-dua penyerangnya pun mempunyai kelemahannya sendiri. Saking gusarnya, mereka cuma menuruti hawa amarah, mereka melupakan penjagaan diri. Bang Sintong yang lihai melihat itu, dia menggunai ketikannya yang baik. Tongkat Tiongbo tiba lebih dahulu. Sebelum tongkat itu turun, Sintong sudah memapaknya, untuk ditempel terus disampok, hingga senjata itu mental, tepat menyambut datangnya pedang Fang Lim. Kesudahannya itu hebat sekali. Pedang membacok hebat, mengenai tongkat yang berat, pedang itu kalah kuat. Membarengi nyaringnya bentrokan, pedang patah menjadi dua potong, ujungnya yang patah itu menyambar ke arah Tiongbo. Di dalam keadaan seperti itu, Tiongbo tidak dapat mempertahankan diri. Selagi tongkatnya mental tubuhnya terhuyung, bacokan pedang membuat ia terhuyung terus, tak dapat ia mempertahankan diri. Begitulah ia terkusruk ke arah Fang Lim, siapa sebaliknya, telah terjerunuk ke depan. Tanpa ada yang cegah, dua kawan itu tentulah akan saling tuberuk. Beng Sintong tertawa menyaksikan kesudahannya tangkisannya itu. Lantas tubuhnya mencelat maju, menghampirkan kedua lawan. Dengan kesehatan yang luar biasa, ia menotok mereka itu bergantian tanpa mereka itu berdaya. Lantas juga Tiongbo roboh tengkurap dan Fang Lim jatuh terlentang. Sungguh berbahaya kata Sintong seorang diri walaupun kemenangannya itu. Ia menjanjikan anaknya tak akan membinasakan Tiongbo beramai, sudah begitu, ia diserang hebat. Kalau ia tidak lihai, tongkat dan pedang itu dapat merampas jiwanya. Bagusnya kedua penyerang dipengaruhi angkara murka, lupa mereka akan penjagaan diri. Maka mereka itu kena tertotok dan roboh kok Ciehoa kaget sekali, ia menjerit satu kali, lantas ia pingsan. Beng Sintong mengerti semaputnya anak itu, lekas-lekas ia menguruti punggung si anak. Ia menepuk-nepuk dengan perlahan, guna membantu dengan tenaga dalamnya menyalurkan darah si nona. Ia berhasil. Selang sesaat, anak itu sadarkan diri. Ah, anak tolol kata Sintong tertawa. Ayahmu telah memberikan janjinya padamu, mustahil dia akan menelan janjinya itu kau lihatlah, bukankah mereka itu tidak mati Ciehoa mengawasi. Sekarang dapat ia melihat tegas. Fang Lim berempat rebah tak berkutik tetapi tubuh mereka utuh, tak ada darah setetes jua. Cuma nafas mereka yang menghembus keluar masuk keras, hingga debu di depannya mengepul. Itulah bukti bahwa mereka itu terkena totokan yang berat. Baru sekarang Beng Sintong mengasih turun tubuh anaknya itu. Nah sekarang, kata ia tertawa, sekarang kita ayah dan anak dapat bicara dengan merdeka. Bukankah kau telah mendengar tentang halku dan Tong Siaulan sudah berjanji untuk mengadu kepandainya, sahut si anak tawar. Kalau begitu, kata Seng ayah, kau datang kemari, mungkinkah kau hendak membantui mereka memusuhkan ayahmu jikalau kau tidak menyesal dan mengubah sepak terjamu, semua orang di kolong langit ialah musuh-musuhmu sahut si anak. Jangan kau menyikir dari pertanyaanku. Aku lagi menanya kau. Bagaimana dengan kau didesak ayahnya itu, air matanya Ciehoa berlinang-linang. Sebenarnya aku, aku, tidak ingin menemui kau, sahutnya, terpaksa. Perjalananku ini ada untuk menjenguk suci Cokim Jie yang lagi menderita sakit berat. Sayang, sayang, sayang kau telah menemui urusanku ini, bukankah tiba-tiba Matu Ciehoa memperlihatkan sinar harapan. Manusia itu, dia berbahagia atau bercelaka, semua itu karena pikiran di satu waktu, kata ia, suaranya lembut, maka itu, kalau, kalau kau dapat mengeraskan hati dan sudi mendengar kata-kataku, bukankah itu suatu hal baik sekali Sintong menghela nafas. Kau, 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 sebenarnya. Sebenarnya mau atau tidak mengakui aku sebagai ayahmu Ciehoa mengangkat kepalanya, untuk menatap ayah itu. Jawabanku sama seperti jawabanku dahulu hari, sahutnya perlahan, tetapi nadanya keras, asal kau dapat menerima baik tiga syaratku, maka suka aku merawati kau, supaya kau tidak hidup terlantar sebagai sekarang Sintong berdiam, wajahnya memain. Ciehoa mengawasi, hatinya tidak tenang. Lewat sesaat, mendadak Sintong kata, coba kau ulangi apakah ketiga syaratmu itu Ciehoa nampak mendapat harapan. Segera diakata, terang dan jelas, pertama-tama kau menyerahkan kitab silat rahasia dari Ciehoa Pak Beng. Yang kedua, mulai sekarang kau keluar dari dunia rimba persilatan untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga yaitu, kau harus memperbaiki kesalahanmu terhadap semua orang partai lurus, untuk memohon maaf. Jikalau kau suka menerima baik tiga syarat ini, akan aku menjadi orang perantara, untuk bicara dengan mereka itu, untuk mengadakan perdamaian, habis itu, kita akan mencari sebuah tempat yang tenang dan indah di mana kita berdua dapat tinggal hidup buat mengicipi penghidupan kekeluargaan yang damai, Beng Sintong menghela nafas. Sekarang sudah Kasip, bilangnya. Aku sudah menjanjikan Tong Siaulan buat Nusa mengadu kepandayan. Jikalau aku menerima baik permintaanmu ini dunia akan menganggap aku takut padanya tidak kata Ciehoa. Jikalau kasadar maka mereka itu akan memuji keluhuran budi pekertimu. Pasti mereka akan memuji kau cerdas dan gagah perkasa Hektometer Sintong memperdengarkan suaranya. Tak dapat. Kau nyata belum mengenal sifatku. Selama aku masih bernafas, tak sedih aku tunduk terhadap siapa juga. Kau harus ingat, berapa susahnya aku melatih diri hingga aku memiliki kepandaianku sekarang ini. Maksudku tak lain tak bukan, untuk menguji semua orang gagah untuk aku menempati kedudukan yang pertama. Aku pun tidak perlu dengan segala pujian. Telah aku menantang Tong Siaulan, tak dapat tidak, mesti aku menempur di Aciehoa menjadi putus asa hingga ia menangis sesegukan. Jikalau begitu, di antara kita berdua tidak ada bicara lagi, katanya. Sintong menghela nafas, kembali wajahnya muram. Hanya sekejap, sinar matanya lantas berubah menjadi lembut. Akan tetapi, katanya, dapat aku menjanjikan ke satu hal. Inilah hanya untukmu seorang, hati si nona berdenyut. Apakah itu tanyanya cepat? Hendak aku menyerahkan kepadamu semua kepandaianku berikut kitab silatnya, kata Sintong. Tentang dua syaratmu yang lainnya, semua itu tak dapat aku lakukan. Ah, dapatkah kau mengerti maksudku Ciehoa melengap? Tak dapat ia segera menerkah hati ayahnya itu. Sintong mengawasi tajam puterinya itu. Lantas ya kata perlahan, tahukah kau bahwa pemerintah hendak menawan kamu semua orang bin Sanpei, terutamakah sendiri aku tahu, sahut si anak, cepat. Kau tahu, orang yang tadi menempurmu, kata Sintong. Dialah Su Hong Hoa, pong niya dari Gie Liyam Kun. Orang yang melawan Fang Lim ialah Kohang kau, congkan dari istana. Dengan kepandayanmu, dapat kau melayani Su Hong Hoa, akan tetapi untuk menghadapi Kohang kau, meski kau belajar lagi lima tahun, belum tentu kau lah lawannya. Kau tahu pahlawan-pahlawan di istana bukan cuma mereka berdua. Karena itu, mana hatiku tenang memikirkan kau akan tetapi si putri kata keras, semasa hidupnya guruku, setiap waktu ia telah mengajari aku bahwa untuk melakukan sesuatu, aku harus menanya diri sendiri perbuatan itu layak atau tidak. Jikalau itu layak, tak usah aku menghiraukan siapa lemah siapa kuat, siapa sedikit atau siapa banyak jumlahnya, dan meski menyerbu api, jangan kita mundur. Lihatlah guruku dahulu hari dengan cuma mengandalkan sebatang pedang Ceng Hong Kiam, dia telah menyaturni istana, dia membunuh si Raja Lalim. Ketika itu guruku tidak ingat lagi akan dirinya sendiri. Jawaban ini menunjukki si Nona, hingga dia tak terbujuk dengan janji atau tawaran ayahnya itu. Beng Sintong mengangguk. Tak peduli paham kita berlainan, tetapi kau bersemangat begini, tidaklah kecewa kau menjadi anakku katanya, kagum. Ia hening sejenak. Ketika ia bicara pula, suaranya sabar, aku telah menjanjikan Tong Siaulan mengadu kepandayan, tentang hasilnya atau kesudahannya, tak aku berani pastikan dari sekarang. Umpama kata aku berhasil maka akulah orang bulim paling lihai, dengan begitu dapat aku melindungimu. Menurut anggapanku, pertandingan yang bakal dilakukan ini lebih banyak bahayanya daripada keselamatannya, maka itu, andai kata aku kalah, itulah saat dari habisnya jiwaku. Dahulu hari itu, aku menyesal bahwa aku telah berpisah dari kamu ibu dan anak berdua, tak dapat aku melindungi kamu, sampai kau mesti mendapat perlindungan lain orang, hingga kau mesti merebah si dan nama. Maka itu sekarang, hendak aku menyerahkan semua kepandayanku kepadamu, maksudku tidak lain yaitu untuk memperbaiki kelalaanku dahulu hari. Biarlah, setelah semasa hidupku aku tidak bisa merawat kau, sesudah mati, dapat aku melindungi padamu. Kau telah mendapatkan ilmu lusunio, tak sulit buat kau menjadi jago kelas satu. Nah, cukup sudah. Tak peduli kau suka memanggil ayah atau tidak padaku, sekarang kau berilah ketika buat aku dapat melakukan tugasku ini supaya hatiku menjadi legat, suaranya jago ini menjadi lemah sekali. Itulah suaranya orang yang lagi memberi pesan terakhir, di saat dia hendak melepaskan napasnya yang penghabisan. Baru sekarang Ciehoa mengin syafi sebab dari penderitaan seng ayah mencari kitab silatnya Kiaw Pak Beng. Semua itu terutama untuk kepentingan ia sendiri ia yang memusuhkan ayahnya. Tak peduli ia membenci ayah itu atau tidak, hatinya toh tergerak, ia terharu. Hampir saja ia berseru memanggil ayah pada akhirnya, dapat juga ia menguasai diri sendiri. Sintong puas melihat anaknya bersedia menerima kitab silatnya saking lega hatinya, tanpa merasa air matanya keluar bercucuran. Meski ia tahu, tidak dapat anaknya mengikuti ia, toh ia masih tak tega segera meninggalkannya, ia terus mengawasi, menatap dengan tajam. Akhir-akhirnya ayah ini mengulur tangannya. Ciehoa berdiam, ia tak berkutik. Kata ayah itu, berduka, kali ini ialah pertemuan kita yang penghabisan, maka itu marilah kau wijankan aku menciumka satu kali, tepat di itu waktu Beng Sintong mendengar satu suara memasuki telinganya, bangsa tua si Beng. Nyata kau cuma pandai menghina yang kecil dan lemah. Apakah kau berani menempur aku untuk menentukan siapa jantan siapa betina hati jago ini bercekat? Kok Ciehoa tidak mendapat dengar suara itu, ia tetap berdiri menjublak. Sintong menoleh, lalu ia mengawasi pula putrinya. Ciehoa terus berdiam, wajahnya juga tidak berubah. Kembali terdengar suara tadi, bangsa tua si Beng, apakah kau tidak berani menempur aku? Itulah suara yang dikenal baik sekali. Dengan air mukanya berubah, Sintong lantas kata pada anaknya, kau simpan baik-baik kitab silat ini, jaga supaya tidak sampai terjatuh di tangan lain orang. Kata-kata itu ditutup dengan gerakan tubuh berlompat keluar jendela. Ciehoa menjublak pula. Ia berduka dan bingung, ia putus asa, tak tahu ia mesti berbuat apa. Ia tidak tahu bahwa suara dua kali tadi, yang terdengar Beng Sintong adalah suaranya Kim Siaie, yang menggunai saluran Tian Tuntoan Im, atau saluran alam. Sebab Tok Ciu Hongkai terus melindungi Ciehoa secara diam-diam. Dia pun mengambil tempat di pondokan yang menjadi tetangganya pondokan Ciehoa beramai. Ia mendengar suara berisik dari pertempuran, lantas ia keluar, hanya ia terlambat setindak dari Sintong, maka itu, tak tahu ia duduknya kejadian, sampai ia menyangka Sintong mau mengajak pergi pada putrinya, maka sengaja ia kasih dengar suara menantang yang memanaskan hati itu. Beng Sintong lagi berduka dan bingung, ia menjadi menelongkol. Tak ada jalan untuknya melampiaskan hati yang pepat itu. Maka lantas ia pergi dengan mengikuti saling kejar-mengejar sebelum mereka berhadapan satu dengan lain. Lekas sekali mereka telah meninggalkan kota. Ciehoa sengaja memancing, ia lari ke arah gunung Siong San. Kim Ciehoa bentak Beng Sintong. Kau berani menantang aku, mengapa sekarang kau cuma tahu lari saja jago ini mahir ilmu ringan tubuhnya tetapi Ciehoa tak mudah dicandak. Sembari lari terus, ia kata sambil tertawa, aku tengah memikir mencari satu tempat supaya merdeka kita bertempur. Hati Sintong makin panas. Dia tertawa dingin. Untuk kita bertempur perlukah untuk memilih tempat lagi katanya. Aku kirakah sebenarnya lagi mencari suatu hong sui yang baik untuk menjadi tempat kuburmu. Baiklah. Tempat ini tempat bagus, kau pilih ini saja dalam ilmu lari Ciehoa tak ada di bawahan Beng Sintong, hanya mengenai tenaga dalam, dia kalah lama latihannya, maka itu biar bagaimana, dia menjadi kurang ulet. Selama mereka berlari-larian, Sintong mendatangi semakin dekat. Begitulah, sesudah lari lagi sekian lama, Sintong dapat menyusul, dengan lantas dia lompat, untuk menyerang. Itulah pukulan Siulo Im Sat Keng tingkat 9, bisa dimengerti hebatnya. Siie tapinya sudah siap sedia. Dengan gesit dia berkelit, untuk berbareng balas menyerang. Sambil mengegus tubuh ke samping, tangannya meluncur, sebuah jerijinya menotok. Inilah ilmu totok yang Tok Chiu Hongkai dapat dari gurunya Tok Liyong Chun Chia. Untuk kaum siapai, atau kaum sesat, itulah ilmu totok terliahai, beda dari ilmu totok angkau di toong akan tetapi sama pokok atau fadahnya. Hanya Tok Liyong Chun Chia hidup berselang 100 tahun dari Kiao Pak Beng. Beng Sintong tahu liahainya ilmu totok Kim Siie, ia tidak mau berlaku apa. Ia membatalkan serangannya, ia menyingkir ke samping dengan tindakan Tian Lo Peo Wu. Kim Siie berkelahi dengan maksud cuma untuk melibat orang. Ia lebih banyak berkelit atau berlompat. Hal itu benar-benar membuat panas hati si jago tua. Lihat seru Beng Sintong. Kembali dia menyerang dengan satu pukulan Siulo Im Sat Keng tingkat 9-nya. Siie terperanjat, Sintong benar-benar liahai luar biasa. Ia tahu digunainya Siulo Im Sat Keng membutuhkan sangat banyak tenaga dalam, siapa terlalu sering menggunakan itu, dia pasti akan letih sendirinya. Tidak demikian dengan ini jago tua, dia tetap ulit dan gagah. Pula selama satu bulan ini, berhubung dengan niatnya menempur Tong Siaulan, Beng Sintong juga telah berlatih keras sekali, hingga ia berhasil memahamkan pelajaran terakhir dari kitab silatnya yang sisa itu. Ia telah memahirkan Siulo Im Sat Keng hingga ia dapat menggunainya merdeka dengan kedua tangannya, dapat ia menyerang atau membatalkannya sekehendak hatinya. Ketika dulu hari Kim Siaie menempur Beng Sintong di biaya Haoukau, di Solokan Istana, ia kalah unggul, maka itu dapat dimengerti, sekarang pun ia tak akan dapat bertahan, tetapi ia cerdas, dapat ia mengandal ilmu totoknya serta kegesitannya itu. Tak dapat ia merebut kemenangan tetapi bisa ia menggodai. Dalam penasarannya, Beng Sintong menyerang berulang kali, terus hingga belasan kali. Siie terdesak, sampai ia merasai darahnya bergolak dan isi perutnya goncang. Di saat terdesak itu, ia mendapat akal. Mendadak ia berludah ke arah lawannya itu. Beng Sintong terkejut. Dia tahu, Tok Chiu Hongkai mempunyai Tok Liong Chiam, jarum beracun, yang disimpan di dalam mulutnya. Memang, tak mungkin dia tercelakakan jarum itu, akan tetapi, buat dia, kena tertusuk saja sudah suatu hal yang memalukan, yang akan menodai pamarnya. Maka itu, terpaksa dia meniup, untuk menolak balik jarum itu. Menggunai saat jarumnya ditolak itu, Kim Sia Ie berlompat jumpalitan mundur beberapa tombak jauhnya. Itulah semacam lompatan aneh warisan istimewa dari gurunya, guna dipakai di saat-saat terancam atau untuk menghindari diri dari desakan. Dengan begitu di dalam tempo sedetik, ia lolos dari pengaruh Siulo Imsat Keng. Bocah yang baik, kau mau main gila, ya tegur Beng Sintong. Kau jadi mau berlalu sebelum ada keputusan hendak aku lihat, kau mau kabur kemana ia menjejak tanah, untuk berlompat mengejar. Bagaikan bayangan, ia mengintil di belakang si pengemis Edan. Di saat Kim Sia Ie hampir kena disusul, di depan mereka tampak mendatangi tiga orang, di antara mereka itu, lantas terdengar yang satunya seorang wanita muda, berseru, Toei Wee, tua bangka itu ialah Beng Sintong. Itulah Li Kim Wee, yang datang bersama-sama Fang Eng serta Cheong Tian. Suratnya Ek Tiong Bo, yang di bawah burung, sudah sampai di Siaulim Sia, maka di dalam wihara itu orang ketahui halnya rombongan Fang Lim sudah berada di Yansu. Li Kim Wee ingin lekas-lekas menemukan Kok Cie Hoa, ia pun khawatir nanti terbit onar, maka ia mendesak Fang Eng, Seng Toa Ie atau Bibi, lekas berangkat menyusul. Fang Eng juga ingin lekas bertemu dengan adiknya, Fang Eng, suka ia meluluskan permintaan Seng Keponakan. Demikian dia dengan mengajak Cheong Tian, mereka berangkat dengan cepat. Kebetulan sekali, di sini mereka bertemu dengan Kim Sia Ie dan Beng Sintong. Mulanya Fang Eng tidak tahu siapa orang yang dikejar Sintong itu, dia cuma menyangka seorang dari kalangan lurus, maka juga, sekalian mendengar suaranya Kim Wee, dia lantas menghunus pedangnya dan maju menghadang, untuk segera menyerang. Fang Eng menjadi murid kesayangan dari Liyah Yapi Elan Chu, tertua Tian San, ilmu silatnya jauh terlebih tinggi daripada ilmu silatnya Fang Eng, adiknya, bahkan ia tak terbedaan dengan Tong Siaulan, suaminya. Beng Sintong terkejut. Ia mau menangkis tetapi sudah terlambat. Ia cuma dapat mendak untuk mengelit kepalanya. Akan tetapi rambutnya kena juga terpapas kutung. Fang Eng pun heran. Serangannya itu serangan Tai Sia Biyekiam atau pedang sumeru besar, suatu jurus terliahai dari ilmu silat pedang Tian Sanpei. Ia percaya, sedikitnya ia akan melukai lawan, ia tidak menyangka, ia melainkan memapas rambut orang. Pula ini disebabkan, tengah mengejar Siaiei, tubuh Sintong seperti tak dapat ditahan lajunya. Tentu sekali Sintong menjadi gusar. Sambil berseru ia balas menyerang dengan menolakan berbareng kedua belah tangannya. Fang Eng sudah lantas mengurung diri dengan sinar pedangnya, ia berhasil merintangi serangan hebat lawan itu. Ketika itu, Li Kim Rai Ae menjerit sambil ia segera menarik tangannya Ciong Tian. Itulah sebab ia mendadak melihat seorang yang romannya menakuti. Ia tidak tahu bahwa itulah Kim Siaiei yang dengan sangat sebat sudah mengenakan topeng kulitnya, hingga orang tak mengenalinya. Ciong Tian juga terkejut akan tetapi dapat ia menenangkan diri. Jangan takut, jangan takut ia menghibur. Dialah orang kita Ciong Tian beranggapan sama dengan Fang Eng. Siapa dikejar Beng Sintong, dia mesti orang dari pihak lurus. Meski ia menghibur, tanpa merasa, ia merangkul tubuh orang. Maka merahlah mukanya waktu ia melihat orang itu bertindak menghampirkan mereka berdua. Lekas-lekas ia melepaskan tubuh Kim Rai Ae. Sekarang ia berniat menyapa orang itu. Sekonyong-konyong Kim Siaiei berlompat, lewat pesat di sisinya muda-mudi itu. Likim Bwe terkejut. Berbareng dengan tiupan angin, ia merasa ada tangan yang merabak kepalanya, pada rambutnya. Saking kaget, kembali ia berteriak. Hanya sejenak, Kim Siaiei sudah lewat dan hilang. Sementara itu Kok Ciehoa, yang berdiri menjublak saja ditinggal pergi ayahnya, sadar dengan perlahan. Ia lantas merasai sepinya keadaan di sekitarnya. Semua orang hotel sudah ditotok Beng Sintong, dan Fang Lim bertiga tak mudah mendusin sendirinya. Mereka ini bertiga mesti menanti 12 jam, baru mereka akan sadar. Setelah sadar itu, Ciehoa lantas mencoba menolongi Fang Lim. Sia-sia saja, totokannya tidak memberi hasil. Tentu saja, ia menjadi bingung. Pepat itu waktu, telinganya mendengar, jangan bersusah hati atau berkhawatir. Aku mengerti bagaimana harus menyadarkan orang yang menjadi korban-korban totokan Beng Sintong Heran Sinona, atau mendadak satu bayangan berkelebat di depan matanya. Lantas ia melihat Kim Siaiei tahu-tahu muncul di depannya. Mau ia menyingkir, akan tetapi kakinya tidak mau menuruti hatinya. Kim Siaiei menghela nafas. Dapatkah kau mendengari dua patah kataku? Katanya dia perlahan. Ah, kalau kau sudah ketahui apa yang bakal terjadi hari ini, kenapakah kita mulai dahulu harinya? Nona itu terkejut. Hari ini bagaimana dahulu hari itu bagaimana? Tanyanya, heran. Ketika dahulu hari buat pertama kali kau melihat aku, kata Siaiei, selagi semua orang lain mengatakan aku hantu kepala, kau lah yang justru menaruh kepercayaan kepada aku. Setelah itu kita bergantian mengalami kejadian-kejadian yang sulit yang mendukakan, tetapi kita selalu dapat saling menghibur. Sekarang di luar dugaanku, kau sebaliknya percaya perkataan orang luar Ciehoa heran, ia melengak. Siapakah orang luar itu ia tanya? Atau segera ia sadar? Kim Siaiei emmaksudkan Lai Seng Lam. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang manis. Tapi ia masih nampak heran, Fah menanya pula, siapakah orang luar itu? Apakah kau pandang disterimu juga sebagai orang luar? Sungguh aku tidak pernah menyangka kau lah seorang tidak berbudi. Tak tahan hati si Nona, matanya menjadi merah. Dengan tegurannya ini, ia seperti membantu Seng Lam, akan tetapi ia tidak menginsyafinya. Siaiei bingung. Siapa bilang dialah istriku jawabnya cepat. Dia yang mengatakan sendiri sahut si Nona. Apakah dia mendusa? Aku tidak percaya di kolong langit ini ada seorang wanita demikian tidak tahu. Malu mengakui seorang pria menjadi suaminya di Akata menikah denganmu di atas pulau kosong. Orang yang menjadi saksi ialah pamannya. Benar bukan Siaiei jengah tetapi dia mengangguk. Benar, ada terjadi hal demikian, sahutnya, jujur. Parasnya Siaiei Hoa menjadi pucat ia lantas mengulapkan tangannya, untuk berlalu. Toh ia tidak bergerak. Tubuhnya berdiam bagaikan menjadi kaku. Kemudian ia merasa kepalanya pusing, tubuhnya bagaikan berputar. Siaiei sudah lantas memegang tubuh orang. Kau belum tahu bahwa di dalam situ ada urusan lainnya, kata ia, perlahan, lah menarik napas panjang. Itulah kejadian di suatu waktu, untuk mengikuti suasana. Itu, itulah palsu, palsu. Kami menjadi suami istri palsu. Kau mengerti atau tidak? Oh, kau masih belum mengerti? Baiklah, baik aku omong terus terang padamu. Kau tahu, siapakah Lai Seng Lem Bialah turunan Lekong Tian yang dahulu hari menjadi murid kepala dari Kiaw Pak Beng Ciehoa terkejut. Dia melengap. Ada sangkut plautnya itu dengan soal kamu berdua menjadi suami istri. Ia tanya. Ia menjadi sedikit sabar melihat bingungnya Siaiei itu, hingga ia menjadi tidak tega. Sebenarnya ia sangat berduka. Siaiei membuka rahasia tanpa tanggung-tanggung. Ia menuturkan lakonnya mulai ia kenal Seng Lem sampai mereka bersama pergi ke Pulau Kosong. Setengah jam ia bercerita, jelaslah semua. Paling belakang ia menambahkan, aku berjanji mau membantu dia membalas sakit hati karena kesatu aku merasa kasehan untuk peruntungannya dan kedua karena ia telah pernah melepas budi terhadapku, karena itu, dengannya aku cuma hidup sebagai kakak beradik. Apakah kau sekarang sudah mengerti hatiku Siaiei menutup kata-katanya dengan terus mengawasi nona itu, lantas ia tunduk. Ia berduka sekali. Ia jengah, ia pun bingung. Benar-benar sulit. Musuhnya Leseng Lem ialah Beng Sintong, sedangkan Beng Sintong itu ayahnya Kok Cie. Hoa. Jadi ia hendak membinasakan ayahnya si nona. Meskipun ayah Ciehoa jahat dan Ciehoa membenci ayahnya itu, masih sulit untuknya membunuh ayah orang. Ciehoa berdiri diam bagaikan patung. Sampai lama, ia masih tidak dapat membuka suara. Selama berdiam itu, hatinya bergolak. Ia pun menjadi bingung sekali. Sekarang taulah ia dari lakonnya Leseng Lem bahwa ayahnya benar seorang busuk dan licik. Untuk memiliki kitab silat Kiehoa Pak Beng, tega ayahnya membinasakan keluarga Lee. Maka sekarang dapat ia mengerti Kim Siaiei. Melainkan satu hal, yang ia belum menginsyafinya. Inilah dia sifatnya wanita. Wanita yang hatinya mudah tersentuh. Ciehoa menikah dengan Seng Lem karena terpaksa, untuk bersandiwara. Ciehoa berbuat begitu karena ia berkasihan terhadap Seng Lem, sebab Seng Lem pernah melepas budi terhadapnya. Jadi Ciehoa tidak menyintai nona itu. Toh mereka itu menikah satu dengan lain, mereka bergaul erat seperti hidup bersama. Bukankah itu disebabkan Siaiei mencintai Seng Lem tanpa merasa dapatkah ia menerima keadaan yang sedemikian ganjil itu setelah mengetahui riwayatnya Seng Lem itu, Ciehoa jadi memikirkan riwayatnya sendiri. Ia benar-benar sulit. Tak sudi ia mengakui Sintong sebagai ayahnya, toh kenyataannya, ayah itu tetap ayahnya sendiri. Nyatanya ayahnya demikian jahat, sebab ayah itu sudah membinasakan keluarga Lee. Kalau begitu, ia jadi berdosa terhadap Seng Lem. Ia berhutang. Kalau sekarang ia rampas Siaiei dari tangan Seng Lem, hutangnya jadi berlipat ganda. Banyak yang Ciehoa pikirkan, akhirnya ia menghela nafas. Siaiei, sekarang aku mengerti kau, katanya, perlahan. Bagaikan orang yang memperoleh pengampunan, Bok Ciu Hongkai cepat berkata. Jadinya sekarang kau dapat memaafkan aku dalam hal ini tidak ada soal memaafkan, kata Sienona, perlahan sekali. Kau ingin bersahabat dengan seorang sahabat, mana dapat aku mencegah terhadapku kau telah membantu banyak, dengan anjuran dan tenagamu. Karena itu, terhadapmu, aku bersyukur sekali. Hanya, hanya apa? Ciehoa tanya Siaiei, para Sienona menjadi merah. Inilah soal kami kaum wanita, akhirnya, tak dapat aku menjelaskan itu, ah, Ciehoa. Apakah tetap kau masih tidak percaya aku? Bukan, bukannya soal itu. Aku percaya kau. Aku tidak percaya bahwa kau nanti tersesat. Besar pengharapan guruku terhadapmu. Aku juga mengharap dalam ilmu silat kau nanti memperoleh, kemajuan pesat, supaya di dalam dunia bulim kau meninggalkan nama harum. Bukan, aku bukan memaksudkan hal itu, kata Siaiei. Ciehoa tidak menjawab, hanya ia melanjuti kata-katanya. Kau bermaksud baik terhadap aku, inilah aku tahu. Tapi tentang itu aku sudah mengambil keputusan dan putusan itu buat selama-lamanya tidak dapat dirobah lagi. Aku tidak mempunyai apa-apa guna dipakai membalas budimu, maka kau ambillah ini, kitab silat rahasia. Ambilah Siaiei Eran, dia berdiri menjublak. Ciehoa menyesapkan kitab silat Kiao Pak Beng di tangan orang, ia seperti juga memerintah supaya orang jangan menampik pemberiannya itu. Siaiei hendak mengucapkan sesuatu, tetapi ia tidak dapat mengeluarkannya. Tiba-tiba dari luar penginapan terdengar suara nyaring dari Likimwee, Encikok. Encikok, di mana aku kangen kepadamu itulah bukti bahwa pertempuran di antara Fang Eng dan Beng Sintong sudah berakhir. Karena melihat Siaiei lolos, Beng Sintong tidak punya kegembiraan akan melayani terlebih lama pula pada nyonya Tong Siaulan, ia menolak pedang orang, lantas ia lompat keluar kalangan, untuk mengangkat kaki. Fang Eng juga tidak mengejar, ia terus mengajak Kim Wee dan Cheong Tian melanjuti perjalanan menuju ke rumah penginapan. Kim Wee begitu sangat keinginannya menemui Ciehoa, tanpa memperdulikan lain-lain tetamu bisa terganggu atau tidak, ia lantas mengasih dengar panggilannya itu. Ia menggunai saluran suara Toan Im Jing Bit. Tentu sekali ia tidak tahu Ciehoa dan Siaiei lagi berbicara hingga ia mengganggu pertemuan orang. Siaiei menjadi berduka, ia bingung. Kim Wee datang bersama Cheong Tian, tak ingin ia menemui mereka itu, apapulah si nona. Lebih-lebih tak suka ia membuat nona itu ketahui bahwa ia masih hidup. Ia mengawasi kitab pedang di tangannya. Ia telah memikir buat membayarnya pulang, atau di lain saat, ia berpikir lain. Segera ia masuki kitab ke dalam sakunya. Kepada si nona, ia kata, Ciehoa, jangan beritahukan Kim Wee tentang aku. Bukankah lain kali aku masih dapat menemukankah si nona tidak menjawab, ia melainkan menggeleng kepala. Tapi ia melihat Cieiei tidak lantas mengangkat kaki, orang masih berdiri dalam saja, akhirnya ia mengangguk. Justeru itu Fang Eng bertiga tiba, mereka sudah lantas bertindak masuk. Tanpa ayah lagi, Cieiei lompat naik ke tembok. Dari situ, dengan menggunai batu-batu kecil, yang ia telah sediakan terlebih dahulu, ia menimpuk ke arah Fang Eng, Ek Tiong Bo, Tiah Ho dan Lim Seng berempat, untuk membebaskan mereka dari totokan. Li Kim Wee sempat melihat tubuh orang, dia berseru, Hai, lagi-lagi si orang aneh bagaimana, bagaimana ini eh, ma, mama, kau kenapakah kemudian ia menanya ibunya? Fang Eng berdiri menjublak. Begitu dia masuk, begitu dia melihat Fang Lim semua tengah rebah tak berkutik, hingga dia jadi kaget dan heran. Dia juga melihat Cieiei, hendak dia mengejar, buat menahan orang, tetapi dia lantas merebah niatnya itu. Fang Lim yang paling tangguh. Dengan cepat dia mendusin. Ketika dia membuka matanya, heran dia melihat Fang Eng, Seng Kakak, bertiga. Eh, mana dia si bangsa tua si Beng tanyanya. Paling dahulu ia ingat Beng Sintong. Bangsa tua si Beng itu telah diusir oleh Toa Ie Sahut Kim Wee. Eh, mama, bagaimana sebenarnya kejadian ini karena aku Alpa, aku kena dipermainkan bangsa tua si Beng itu, sahutnya, jengah. Syukurlah Enci bersama kau keburu datang, nyonya ini menyangka Fang Eng beramai datang menolongi mereka untuk mengusir Beng Sintong. Lantas ia mau mengucap terima kasih kepada kakaknya itu. Fang Eng tertawa. Ia kata, omongnya Kim Wee tidak jelas, hingga dia menimpahkan jasa atas diriku. Ketika tadi aku bertempur dengan Beng Sintong, tempatnya di sana, terpisah sepuluh li lebih dari sini. Orang yang membebaskan kau dari toto kan ialah orang lain, Ek Tiong Bo bertiga pun mendusin saling susul. Mereka mendengar perkataan sinyonya. Siapakah penolong itu tanya mereka? Dialah seorang yang mukanya mengenakan topeng, sahut Fang Eng. Ketika kami bertemu dengan Beng Sintong, itulah di saat orang itu dikejar jago si Beng itu. Aku tidak sangka bahwa dia dapat lari sangat cepat, dia telah mendahului kami datang kemari, Ek Tiong Bo heran hingga dia berseru. Mana si orang aneh itu tanyanya? Dia pergi lari begitu lekas dia melihat aku beramai tiba, Fang Eng menerangkan. Dapatkah kamu menduga siapa dia itu? Fang Lim sudah lantas menerka kepada Kim Xiaiei. Untuk menjawab, lebih dahulu ia batuk-batuk. Dia, dia, katanya, dialah murid yang nomor tiga dari Kim Kong Taesu dari Ngobi Ye Pei. Dia mempunyai sifat serupa dengan aku, suka bergurau. Enci, kau juga pernah bertemu dengannya, cuma sekarang ini dia pakai kedok, kau tidak lantas mengenalinya, Fang Eng melengak. Ia tahu, Kim Kong Taesu mempunyai cuma dua orang murid dan murid-muridnya itu alim semuanya. Lantas ia menduga adik ini tentu lagi menyembunyikan sesuatu, yang tak hendak dibeber di antara mereka. Karena itu, ia tidak mau menanya melit-melit lagi. Eh, Enci kok, Kim Wee tanya Chie Hoa, kenapa kau kelihatannya tidak gembira? Apakah Enci tidak ingin menemui aku di angdiam Fang Lim menarik ujung bajunya Chie Hoa? Nona kok bersenyum. Kenapa aku tidak ingin menemui kau? Kata ia. Aku hanya berduka karena aku memikirkan sakitnya ketua kami, Kim Wee percaya itu, hatinya menjadi lega. Ia mengangguk dan kata, sucimu itu bermula berbuat tidak selayaknya terhadap kau, sekarang lain, sekarang dia justru memikirkan kau, sampai dalam satu hari, beberapa kali dia menanya aku tentang kau, kau sudah tiba atau belum. Karena itu, sebentar selekasnya terang tanah, kita berangkat Fang Eng lantas memeriksa pondokan. Ia menolongi semua orang yang ditotok Beng Sintong. Ia menolongi tanpa diketahui mereka itu, hingga menyangka bahwa mereka baru sadar dari mimpi mereka. Fang Lim meninggalkan uang sewa kamar. Sebelum terang tanah, mereka lantas meninggalkan pondokan itu. Tempo mereka sampai di Siaolin Sie, hari belum lewat tengah hari. Hari pertandingan Tong Siaulan dengan Beng Sintong besok tengah hari, maka itu di dalam kuil Siaolin Sie, orang berkumpul dengan hati merasa tegang sendirinya. Ketika itu telah berkumpul hampir semua jago pelbagai partai. Cie Hoa telah memikir, setelah menjenguk Kim Jie, hendak ia pulang ke Binsan, guna menjagai kuburan burunya, siapa tahu ketuanya itu, berat sakitnya. Waktu dia baru bertemu si Nona, dia tampak segar, setelah itu, kembali dia menjadi lesu, bahkan habis bicara, dia pingsan. Hal itu merepotkan, maka Cie Hoa batal pergi, terpaksa ia mesti merawati dulu. Satu hal membuat hati Cie Hoa tidak tenang, sekalipun Kim Jie sudah mengatur rencana. Selama sakitnya, Kim Jie mengangkat Tiongbo sebagai wakil untuk mengepalai partai. Dia berpesan, kalau dia mati, Cie Hoa mesti lantas menggantikannya. Rencana ini membuat Cie Hoa tak usah menemui ayahnya sebagai musuh di hari mengadu kepandayan. Toh ia bingung, ia bersangsi, berulangkah ia tanya dirinya perlu atau tidak ia menemui ayahnya itu. Besoknya pagi, selagi hati orang terus tegang, sebab hari itu mereka harus menantikan tibanya Beng Sintong, tiba-tiba mereka dikejutkan suara berisik yang datangnya dari luar. Hari itu tugas menjaga di ruang Gua Sintong ialah tugas Tai Tai dan Tai Pai kedua Siansu, dua anggauta dari Capue Lohan. Mereka yang pertama mendengar suara berisik di pintu pekarangan. Kata Tai Pai heran, mungkinkah I Beng Sintong datang begini pagi selagi Tai Tai memikir buat mengasih isyarat, lantas tampak masuknya tiga orang ke dalam ruang Gua Sintong itu. Beberapa murid yang menjaga di luar ruang tidak sanggup mencegah mereka. Ja mengenali salah satu orang yaitu Kie Sio Hong. Dua yang lainnya dua orang pendeta dari Sahek, wilayah barat, yang tak dikenal. Selama di Binsan mereka itu tak tampak. Mereka berhidung mancung dan bermata celong. Tahan Tai Tai dan Tai Pai berseru. Kie Sio Hong tertawa hahihi, lagaknya jenaka. Aku tidak sabaran menantikan sampai kamu memberi kabar katanya. Dan ia melejit, nyeblos di sisi kedua pendeta itu. Kedua pendeta itu menjadi gusar. Justru kedua pendeta dari Sahek pun mau lewat dengan paksa. Mereka mementak, apakah kamu kira kamu dapat main gila di dalam siau limsiai lantas mereka menyerang, hingga empat tangan mereka bagaikan turunnya empat bocah golok. Hektometer. Dari mana sih datangnya segala aturan busuk ini kata kedua pendeta si Hekt itu sambil mereka menangkis dengan bunda mereka. Dua suara keras adalah kesudahannya serangan itu. Lalu terjadi hal yang mengejutkan Tai Tai dan Tai Pai. Tanpa merasa, tubuh mereka tertolak mundur sendirinya. Syukur mereka memiliki tenaga dalam yang sempurna, dapat mereka terus lompat berjumpalitan, hingga mereka dapat menaruh kaki dengan tegak. Di situ ada banyak murid siau limsiai lainnya dan sejumlah tetamu, mereka semua menjadi haran. Di antara murid-murid itu sudah lantas ada yang memberikan isyarat ke dalam kuil. Tanpa menanti orang maju pula, untuk mencegah, tiga orang itu sudah lantas memasuki ruang Gua Sam Tong, untuk melewatinya, tiba-tiba terdengar suara batuk-batuk, lalu di situ muncul dua orang pendeta yang telah berusia lanjut, yang romannya alim sekali. Sebab merekalah dua anggauta dari ruang Tat Mo'ih dan dengan Tong Sian-Sian Jin terhitung satu tingkat kedudukannya. Mereka termasuk Tiang Lo'o atau Tertua. Merekalah Wia Cip dan Wia Chin kedua Tai Su. Tat Mo'ih termasuk sebuah ruang dari Lua Sam Tong, baru Kiai Siao Hang bertindak memasukinya, atau kedua Tai Su sambil merangkap tangan mereka masing-masing menyapa dia, mohon tanya, si Ye Chu, ada urusan apa si Ye Chu datang kemari Kiai Siao Hang terperanjat. Mendadak ia merasakan tolakan angin yang keras, yang membuat tubuhnya bagaikan tergoncang. Syukur ia cerdik dan gesit, segera ia lompat minggir tiga tombak lebih, hingga ia bebas seketika. Kedua pendeta sahek maju terus. Mereka merangkap kedua tangan mereka, memberi hormat seraya terus menanya, di antara kedua Tai Su, siapakah Tong Sian Siang Jin ketua dari Siao Lim Siai sementara itu, tenaga dalam mereka sudah bentrok satu dengan lain. Terlihat tegas jubahnya kedua Tai Su dari Siao Lim Siai melendung, sedang jubahnya kedua tetamu tidak. Diundang itu bergerak sedikit. Kiranya Tuan bertiga mencari ketua kami, kata Wee Chin. Silahkan tunggu, nanti kami menitahkan murid kami pergi memberi warta, aku membuat berabe saja, kata Kiai Siao Hang. Sekalian tolong minta Toa Chiang Bun dari Tian San keluar bersama untuk menemui kami. Sekarang orang Shikia ini tidak berani membawa terus sikap berandalannya. Wee Chit lantas memimpin ketiga tetamunya masuk ke ruang Kia Tian Cheng Siai. Itulah ruang tetamu. Wee Chin sendiri masuk ke dalam. Tak lama maka tampaklah munculnya Tong Sian Siang Jin bersama Tong Siao Lan. Tong Sian menjadi tuan rumah, melihat di antara tetamunya ada pendeta sekaum dengannya, lantas ia merangkap kedua tangannya sambil memuji Seng Buddha. Terus ia berkata, maaf, lo olap berayal menyambut. Tak tahu lo olap, apakah maksudnya kunjungan tuan-tuan bertiga atas perintah guruku, aku yang mudah hendak menanyakan kesehatan Toa Hong Tio dan Tong Chiang Bun, sahut Kiai Siao Hong, sambil memberi hormat. Kedua pendeta sehat itu telah mendapat kenyataan bahwa tenaga dalam mereka tidak berjauhan dengan tenaga dalamnya Wee Chit. Mereka berdua, mereka penasaran, sekarang mereka hendak mencoba ketua dari Siao Lin Siae. Sembari memberi hormat sambil terus mengibas tangan, keduanya bertata, telah lama kami mendengar nama besar kuil Toa Hong Tio ini, maka itu sekalian kami mendapat undangan Beng Sian Seng, kami datang untuk berjalan-jalan, guna menyaksikannya, mereka juga menyebut nama mereka yaitu Teg Hoat Lan dan Teg Hoat Siu. Oh begitu kata Tong Sian bersenyum. Itulah pujian yang tak sanggup kami terima tubuh ketua Siao Lin Siae ini terserang tenaga dalam kedua pendeta dari barat itu, akan tetapi ia tidak bergeming. Inilah sebab ia pandai ilmu melindungi diri Hu Tei Sintang, hingga ia bagaikan tidak merasakan sesuatu. Ia berlaku begini sebab ia memegang derajat sebagai tuan rumah, tak ingin ia mengganggu tetamunya. Tong Siao Lin tidak demikian sungkan sebagai si pendeta. Dia menyambut dengan mengerahkan lima bagian dari tenaga Hu Tei Sintang, maka itu, kedua pendeta dari Sohek itu menjadi terkejut. Mereka bagaikan melempar batu ke dalam laut, serangan tenaga dalam mereka tidak menemukan sasarannya. Tentu sekali, mereka menjadi sangat kaget. Lebih-lebih setelah itu, lantas mereka merasakan tolakan yang keras, yang membuat mereka terhuyung mundur beberapa tindak hampir mereka roboh terguling. Siao Lin tertawa dan kata, Oh, Jiyawie, jangan sungkan. Berdirilah biar tetap dan duduklah. Silahkan di dalam hati, Tek Hoat Lan dan Tek Hoat Siu menjadi sangat heran. Karena ini lenyap sudah kejumawaannya. Mereka memberi hormat pula sambil berkata, Maaf, Tong Chiang Bun Siaulan membalas hormat wajar, ia tak menolak pula. Maka duduklah mereka bersama. Diam-diam Siaulan tidak enak hati. Kepandainya dua orang pendeta ini cuma di bawahan Tong Sian Siong Jin. Inilah berbahaya. Ia sendiri tidak takut, akan tetapi ia menghawatirkan keselamatannya sebawahannya andai kata mesti terjadi pertempuran kacau. Terang sudah bahwa Beng Sintong telah minta bantuannya banyak orang liahai. Kie Siao Hang lantas menyerahkan surat gurunya. Tong Sian Sian Jin menyambuti dan membaca, habis itu, ia menyerahkan terlebih jauh kepada Tong Siaulan sambil ia kata, Beng Sian Seng tidak bakal datang ke sini. Jam pertandingan tetap-tetapi tempat pertandingan derobah menjadi di Cian Chiang Peng. Tong Chiang Bun, bagaimana pendapatmu Siaulan mengbaca? Beng Sintong mengasih alasan, karena khawatir merusak Siaulin Sie, dia menyebut penggantinya tempat pertandingan itu. Ia lantas kata pada Kie Siao Hang, pikiran gurumu cocok dengan pikiranku. Tolong beritahukan bahwa pada waktunya, akan aku datang ke Cian Chiang Peng. Habis itu, kedua pendeta dari Sia Hek menanya Tong Sian Sian Jin apa dapat mereka mohon melihat-lihat Siaulin Sie, kuil kenamaan yang namanya sudah lama mereka dengar. Tong Sian Sian Jin memuji Seng Buddha, ia lantas memberikan persetujuannya. Ia pun mengucap terima kasih. Lantas Sia minta Pun Hong adik seperguruannya, menjadi penunjuk jalan untuk membantui Wiliacit dan Wiliacin. Pun Hong menjadi Kamsie, yaitu penilik kuil. Dalam kepandayan, dia hanya di bawahan ketuanya. Dia ditugaskan sebab Tong Sian ingin supaya Kie Siao Hang diawasi. Si Raja Pencopet sangat lihai, dia harus dicurigai. Kedua pendeta Sia Hek itu mengucap terima kasih, bersama Kie Siao Hang, mereka mengundurkan diri, terus mereka mengikuti Wiliacit dan Wiliacin serta Pun Hong. Semundurnya Seng tetamu, Pong Sian Sian Jin mengerutkan alis. Kata ia pada Siaolan, Pong Chiang Bun, bagaimana kau lihat lagaknya Beng Sintong? Benarkah dia begitu baik hati menguatirkan kuil kami menjadi rusak? Menurut aku, mungkin sekali dia menguatirkan kita memperoleh kedudukan lebih menguntungkan karena kita berada di tempat kita sendiri, Siaolan mengutarakan dugaannya. Dimanakah letaknya Cian Chiang Peng di utara Gunung Siong San ini, terpisahnya hanya beberapa li, sahut Tong Sian. Kalau dekat letaknya, kita tidak usah berabe, kata Siaolan. Cuma tempat itu sebuah tempat buntu, Pong Sian memberitahukan. Bagaimana itu, Sian Jin Cian Chiang Peng menjadi sebuah tanah datar, di dalam lembah, dikitarkan puncak atau gunung. Demikian maka dia mendapat namanya, datar itu luas, jikalau begitu, taruh kata Beng Sintong mengatur barisan sembunyi, tak usah kita takut, kata Siaolan tertawa. Menurut penglihatanku, meskipun ia busuk dan licik, karena dia sangat jumawa, tidak nanti dia menggunai keurangan untuk merebut kemenangan, Pong Sian membenarkan, ia kata, memang tempat itu lebih baik daripada Siaolim Sie, yang jadi bebas dari ancaman kerusakan. Sejak itu hari, setelah datang kepastian, pihak Siaolim Sie sudah melakukan perondaan di sekitar wilayahnya. Pemimpin penilik itu ialah Tai Hiong Siansu dari Capek Eilohan. Dia menilik sampai di Cian-Ciang Teng. Tempo Tong Sian tanya, apa yang dia lihat di tempat pertandingan itu, jawabnya tidak apa-apa. Lewat satu jam, Pun Hong kembali kepada ketuanya mengabarkan bahwa ketiga tetamunya sudah diantar pergi. Adakah sesuatu yang hilang? Teng Tanya Siaolan tertawa. Aku tahu Kie Siaolong sebagai Biao Chuy sin tau, maka itu, Siang-siang aku sudah waspada, Sahuk Pun Hong. Begitulah aku cuma mengajak mereka ke beberapa ruang atau pendapa yang tidak berarti. Ke Congkengkok, tidak sama sekali, Kie Siaolong sangat lihai, dia sangat memperhatikan sesuatu yang dilihatnya. Ayo, eh, kau kenapakah? Tanya tongsian heran. Pun Hong jengah, terus ia menghela nafas. Aku sudah berjaga-jaga tetapi aku masih menjadi korban, sahutnya menyesal. Apakah itu yang lenyap? Adakah itu barang berarti? Tanya tongsian. Sebuah cincin kemala, sahut pun Hong. Cincin itu tidak berarti, hanya aku menyayanginya. Aku pakai itu pada jeriji tengah tangan kananku. Tempo Jahanam itu berpamitan, dia menjura terhadapku. Aku membalas hormat, aku mencegah dia menjura. Karena itu, tangan kita beradu. Tidak kusangka, saat itu ia telah jadikan saat baiknya. Baru sekarang aku mendusin lenyap cincinku itu, pendeta ini menjadi malu dan masgul sekali. Dia pernah beristeri, dia jadi bukan menyucikan diri sejak kecil. Cincin itu cincin peninggalan istrinya. Wiacit tertawa dan kata, untuk kami kaum penganut agama, segala apa di sekitar kami kosong belaka. Kalau kita kehilangan sesuatu, ya sudah saja. Menurut aku, yang penting ialah soal pertandingan. Aneh Beng Sintong merubah tempat. Aku pikir, kita pun harus mengatur sesuatu. Wiacit mengajukan sarannya itu karena meskipun Beng Sintong menantang Tong Siaulan seorang akan tetapi dia datang dengan banyak kawan, dari pelbagai kalangan, lurus dan sesat. Maka itu dikhawatirkan, di dalam keadaan kacau, nanti ada orang atau orang-orang tidak keruan yang memancing di dalam air keruh. Inilah harus dijaga. Tong Sian Sian Jin lantas berpikir, kemudian ia kata, pun Hong Sute, kau bersama empat tiang loko dari tatmu iserta rombongannya Tai Hiong, Tai Tai dan Tai Pai baiklah berdiam di dalam kuil. Juga separuh dari rombongan Lua Sam Tong baik membantumu, guna melakukan pengawasan di bagian dalam dan terutama luar. Yang lainnya, semua harus turut aku ke Cian Cian Peng. Tentang anggauta-anggauta lain partai, biarlah diatur oleh masing-masing ketuanya sendiri, rencana Tong Sian ini disetujui, maka itu, perintah lantas diberikan guna melaksanakan itu. Di dalam tempo setengah jam, segala apa sudah selesai diatur. Di dalam Siau Lim Siai anggautanya berjumlah hampir seribu orang, maka itu, meski separahnya lebih pergi ke Cian Cian Peng, sisanya masih cukup banyak untuk menjaga kuil. Dari pihak pelbagai partai, semua orang mau pergi ke tempat pertandingan, kecuali beberapa orang, ialah, beberapa wanita dari Ceng Sia Pei, Tia Ho, Lim Seng, Lu Eng Ho dan Pek Eng Kiat dari Bin San Pei, juga Li Kim Bwe dari Tian San Pei. Mereka itu bersedia menemani Cok Kim Ji Yee dan Kok Cie Ho A. Fang Lim tadinya mau berdiam di dalam kuil tapi akhirnya, ia turut pergi juga lah sangat ketarik dengan pertandingan. Ciong Tian menjadi muridnya Tong Siaulan, tidak dapat ia tidak turut, terpaksa ia berpisahan dari Li Kim Bwe. Eh, pihak Bin San Pei pergi semua, ek Tiong Bwe yang menjadi pemimpinnya. Inilah sebab Beng Sintong menjadi musuh mereka musuh hidup atau mati. Cok Kim Ji Yee terpaksa ditinggal pergi, meskipun dia sakit berat, setiap waktu dia bisa putus jiwa. Dia jadi ditemani Tia Ho berempat di samping Cie Ho A. Demikian, berangkatlah rombongannya Tong Siaulan ini ke Cian Cian Teng. Ada yang menjadi penunjuk jalan. Ketika itu tengah hari tepat, di dalam lembah, Beng Sintong dan rombongannya sudah menantikan. Dia diapit di kiri kanannya oleh Yang Cek Ho, Kie Siao Hong, Huli Ciat, dan Leng Siao Chu serta Teg Ho Atlan dan Teg Ho Atsiu. Yang lainnya lagi beberapa orang yang tidak dikenal. Tong Sian Sian Jin menanya beberapa muridnya yang ditempatkan di Cian Cian Teng. Mereka ini menerangkan bahwa rombongannya Beng Sintong itu pun baru saja tiba. Katanya pula mereka tidak melihat sesuatu persiapan lainnya dari pihak Beng Sintong. Segera setelah mengambil tempat kedudukan berhadapan dengan pihak lawan, Tong Sian Sian Jain dan Tong Siaulan muncul menghampirkan mereka itu. Dari pihak sana, Beng Sintong maju sendiri. Tong Sian menjadi tuan rumah, ialah yang paling dulu bicara. Habis memberi hormat, ia kata, Tuan-tuan berdua menjadi guru-guru besar kaum persilatan, kedatangan kamu ke sini membuat kami titik mendapat kehormatan besar. Berhubung dengan urusan tuan-tuan, loolap memikir sesuatu, dari itu ingin loolap bicara sedikit. Beng Sintong mengangguk. Ia kata pendeta itu dapat bicara, tidak ada halangannya. Melihat kepandaian tuan-tuan berdua, kata si pendeta, pertemuan kali ini ialah satu pertemuan yang cemerlang sekali, meski demikian, loolap ingin minta sukalah ifuan-tuan melakukan pertandingan secara persahabatan satu dengan lain, supaya tak usahlah gunung kami yang kenamaan ini mendapat bencana karenanya, kata-kata pendeta ini berarti bahwa urusan kedua belah pihak itu, supaya mereka jangan bertempur secara kacau, supaya pihaknya tidak sampai tersangkut laut dan i juga jangan sampai terbit perkara jiwa. Atas itu Tong Siaulan berkata, Chuan Beng menjadi tetamu, aku bersedia untuk menurut pikiran pihak tetamu saja, Hong Tio berpokok kepada welas asih, aku si orang si Beng kagum sekali, kata Beng Sintong. Cuma di dalam hal kita ini, aku khawatir bahwa aku nanti tak sanggup memenuhkan keinginan atau pengharapan Hong Tio ini. Di antara orang-orang di pihakku, yang datang untuk meramaikan pertemuan ini, yang jumlahnya besar sekali, banyak yang bukan orang-orang sebawahanku, karenanya tidak dapat aku mengendalikan mereka itu. Di samping itu, karena aku mau mohon pengajaran dari Tong Chiang Bun, aku juga hendak memohon supaya Chiang Bun, jangan pelit, agar ia suka mengeluarkan semua kepandainya, ilmu Tian San Pei itu guna membuka matuk kami. Aku sendiri juga, meski kepandain ku beda jauh sekali, akan aku keluarkan seluruhnya. Oleh karena demikian, aku khawatir pertandingan kita ini tidak dapat hanya sampai pada tarap saling toal saja. Dari itu, aku lihat, baiklah kita pasrah kepada Tian saja. Jikalau terjadi aku sampai hilang jiwa di tangan Tong Chiang Bun, akan aku mati rela. Sebaliknya, apabila aku beruntung memperoleh kemenangan satu atau setengah jurus, hingga aku melukakan Tong Chiang Bun, hendak aku mohon Hong Tio memaafkan aku. Tapi, maksudku yang sebenarnya sama dengan pendapat Hong Tio sendiri, yaitu di dalam pertemuan itu maksudku cuma memohon pengajaran, tak lebih, maka itu, kita tidak mempunyai urusan dengan orang lain. Hendak aku jelaskan, jikalau aku kalah tetapi jiwaku masih hidup, selanjutnya aku akan mengundurkan diri. Dari kalangan Bu Lim, dan aku tidak akan mau menuntut balas salah seorang dari Xiao Lin Xie. Unpama kata ada lain orang yang mau menyeturukan aku, aku cuma mau melayani dia itu sendiri, tak nanti aku usilan Tong Sian Siang Jin percaya Tong Siaulan bakal menang. Maka itu, mendengar suaranya Beng Sintong itu, ia berkata, jikalau kau kata demikian, Chuan Beng, baiklah, loolap tidak mau mengatakan sesuatu lagi. Tentang pertandingan, bagaimana caranya itu, silahkan Chuan-Cuan berdua saja yang mengatur sendiri, habis berkata, pendeta ini memberi hormat, terus ia mengundurkan diri. Tong Siaulan lantas berkata pada Beng Sintong, Chuan Beng, kau menjadi tetamu, suka aku mengalah untuk kau yang menunjuk caranya kita bertanding. Aku selalu siap sedia, Sintong pun sudah siap dengan rencananya akan tetapi ia berpura diam untuk berpikir. Selang sedetik, baru ia membuka mulutnya. Menurut aku, ilmu silat itu mengutamakan kemahiran, demikian katanya. Ilmu silat juga luas kalangannya, tidak berhenti hanya kepada arti kata ilmu silat saja. Pula orang-orang sebagai kita berdua, mana dapat begitu kita maju dalam kalangan, begitu kita menggeraki tinju atau tendangan, atau memutar golok dan membalingkan pedang. Bukankah itu caranya si orang kasar kau benar, Chuan Beng, bilang Siaulan. Apakah kau berniat kita melakukan piebun dan bukan piebu jago? Tian San ini heran, ia mengajukan pertanyaannya itu. Piebu berarti mengadu silat, dan piebun yaitu mengadu surat atau lain kere lunak tanpa menggunai kekerasan. Beng Sintong bersedia mengadu jiwa, kenapa ia bicara begini rupa Sintong menjawab tanpa berpikir lagi. Bukannya piebun atau piebu. Hari ini telah datang ketikanya yang sangat baik, jikalau kita mau mengadu, kita mesti mengadu semua kepandayan kita, untuk mendapat kepastian, siapa yang lebih pandai atau lebih rendah, Siaulan tetap tidak mengerti. Habis, kita mengadu apa saja silahkan kau tunjuki, meski ilmu silat itu luas kalangannya, menjawab Sintong, akan tetapi menurut pandanganku, semua itu tidak melebihkan tiga sudut. Yang pertama yaitu pengerti tiktian tentang ilmu silat. Yang nomor titik dua ialah keberanian atau nyalinya orang yang mempelajari ilmu silat. Dan yang ketiga, itu barulah ilmu silatnya sendiri. Karena itu, aku memikir buat kita mengadu salah satu dari ketiga sudut itu, Siaulan menyetujui pandangan itu akan tetapi ia tidak akur dengan caranya, akan tetapi sebab ia telah menyerahkan segala apa pada Sintong, tak mau ia menentang. Baik, Chuwon Beng, katanya. Sekarang kau sebutkanlah caranya Tong Toa Chiang Bun, kaulah seorang pandai, tidak selayaknya aku mendahului kau, kata Sintong, akan tetapi karena kau sulit mengalah, baiklah, biar aku lancang, akan aku turut ke kau. Kita mengadu tiga macam kepandaian, siapa yang menang dua saja, dialah yang terhitung menang. Aku percaya habis pada Toa Chiang Bun, kau kah seorang terhormat? Walaupun demikian, aku pikir ada baiknya untuk aku menjelaskan dahulu, supaya orang luar tidak sampai membuatnya bucah tutur nanti, Siaulan mengurut kumisnya, ia bersenyum. Benar, Chuwon Beng, katanya. Sebenarnya tak usah kita perdulikan siapa menang dan siapa kalah. Kalau aku kalah dalam dua pertandingan yang pertama, sudah tentu yang ketiga tak usah diadu lagi, mendengar begitu, semua orang pihaknya Siaulan menjadi berkhawatir. Inilah sebab mereka tahu Sintong sangat pintar dan licik. Entah akal apa yang manusia licik ini bakal ajukan. Baiklah, Toa Chiang Bun, kata Sintong. Sekarang yang pertama. Silahkan kau menyuruh salah seorang muridmu yang paling kau sayangi supaya dia mengadu silat dengan seorang muridku, Siaulan heran. Apakah yang pertama itu bukannya soal mengadu pengertian tentang ilmu silat? Tanyanya. Benar, Toa Chiang Bun, sahut Sintong. Tetapi benar seperti katamu, ilmu silat itu luas. Kalau kita berdua yang bicara, mungkin kita memerlukan waktu tiga hari dan tiga malam. Apakah artinya itu aku percaya, buat orang lain, pasti mereka tidak akan mengerti. Maka aku ingin murid kita yang bertanding, lalu kita membicarakan ilmu silat mereka, siapa pandai dan siapa ada cacatnya. Dengan kera ini, sama saja andai kata kita yang bertanding sendiri. Siapa dapat menyebut lebih banyak, dialah yang menang. Ini berarti, kita bicara dari pokok yang kita lihat Siaulan mengangguk. Dengan caramu ini, kau meniru kera berundingnya orang zaman dahulu, katanya. Untuk sekarang, inilah suatu kera baru, kalau Toa Chiang Bun setuju, silahkan kau menyuruh muridmu keluar, kata Sintong. Aku akan menunjuk muridku ini, Kie Siaw Hong. Toa Chiang Bun dan Tong Sian Hong Tio tentu telah mengenalnya, Siaulan mengerutkan alis mengetahui ornung mengajukan Kie Siaw Hong. Dia sangat mahir ilmu ringan tubuhnya, mungkin Cheong Tian tidak dapat melawannya, katanya di dalam hati. Ia bingung. Keputusan berada di antara mereka berdua. Meski demikian kalau Cheong Tian kalah, ia toh tak bermuka terang. Cheong Tian menjadi murid kepala, dia telah mewariskan ilmu silat sejati, tetapi latihannya masih belum mencapai puncaknya. Selagi ayah itu ragu-ragu, Keng Tian maju seraya berkata, Ayah, kasihlah aku main-main dengan murid pandai dari Tuan Beng Beng Sintong lantas saja tertawa. Jikalau Siaw Chiang Bun yang maju, sungguh itulah penghargaan yang berlebihan untuk muridmu, kata ia. Siaw Hong, pergi kau minta pengajaran dari Siaw Chiang Bun, tetapi kau harus berhati-hati Siaw Lan menyesal atas sikap putranya itu tetapi dia tidak bisa menolak lagi. Dibanding dengan Siaw Hong, derajat Keng Tian jauh sekali terlebih tinggi, sudah ia bakal menjadi ahli waris Tian Sanpei, namanya juga sudah lama terkenal, buat ia, menang ia tidak bakal jadi kesohor, kalah ia bisa ditertawakan orang. Mungkin Siaw Hong lihai tetapi dia tetap si pencopet. Siaw Hong sambil tertawa hahaha hi hi, kata pada Tong Keng Tian, Siaw Chiang Bun, silahkan menghunus pedang kau bertangan kosong, aku juga bertangan kosong, kata Keng Tian wajah dan Romanya sungguh-sungguh. Beng Sintong tertawa. Dia kata, Siaw Chiang Bun, kau salah paham. Pertandingan ini ialah pertandingan untuk ayahmu dan aku mengadu pandangan atau pengetahuan ilmu silat. Kere ini ialah kere untuk kita membuat perbandingan. Tian Sanpei kesohor buat ilmu pedang, mana bisa aku menyatakan pikiranku anak Keng, kau pakailah pedangmu, kata Siaw Lan, yang tahu ia tidak dapat menentang Sintong. Keng Tian menjadi apa boleh buat. Segera ia menghunus pedangnya. Kie Siaw Hang tertawa. Sungguh pedang yang bagus dia memuji. Inilah pasti suatu permainan yang menarik hati berbareng dengan itu, mendadak dia meluncurkan tangannya hendak merampas pedang orang. Untuk itu, dia mau menyengkeram nadi jago muda dari Tian San itu. Tong Keng Tian menjadi gusar. Segera ia meneruskan membabat tangan orang itu. Ia menggunai jurus mega melintang, memapas pepuncak gunung. Ia dapat bergerak dengan kecepatan luar biasa, sebab ia sudah dapat menguasai pedangnya. Aduh, celaka berteriak Siaw Hang, yang menarik tangannya sambil tubuhnya turut berkelit berputar. Setelah berbalik, menghadapi pula Keng Tian, ia tertawa dan kata, Syukur. Syukur aku tidak kena tertabas. Sia tidak berhenti bergerak dengan kata-katanya itu, ia terus bertindak dengan tindakan Tian Lo Peo, maka dengan lincah sekali, tubuhnya mencelat ke samping terus ke belakang lawannya. Di sini ia mengulur pula tangannya, untuk merampas pedang orang. Inilah siasat Siaw Hang yang cerdik. Dia tahu dia kalah dari Keng Tian dalam ilmu silat, maka dia membawa sikapnya ini, guna membuat mendongkol lawan, agar lawan jadi apa atau ayal. Siasat ini memberi hasil. Keng Tian panas hati karenanya. Setelah beberapa jurus, kembali Siaw Hang meluncurkan tangannya. Keng Tian kaget sekali. Hampir pergelangan tangannya kena kecekal atau pedangnya dirampas. Baiknya ia lantas mengerahkan tenaga dalamnya. Ketika tangan Siaw Hang menyentuh tangannya, tangan si malaikat pencopet mental sendirinya. Bahkan tubuhnya turut mundur sampai tiga tindak. Segera setelah itu, Keng Tian insyaf bahwa ia telah kena dipengaruhi sikap lawan yang licik itu. Lekas-lekas ia menenangkan diri. Terus ia mengasih dengar seruan yang panjang, buat mulai dengan penyerangannya berulang-ulang dengan tipu silat pedang Tui Ye Hang Sipat Sia atau mengejar angin, yang terdiri dari delapan belas jurus. Dengan demikian, lantas saja penyerangannya itu menjadi bergelombang, yang satu disusul yang lain. Kie Siaw Hang juga bergerak terus dengan cepat dan lincah sekali. Sangat mahir dia dengan tindakannya Tian Lo Peo Wu. Terlihat tegas kemahiran ilmu ringan tubuhnya. Ia bagaikan molos tak hentinya dari ujung pedangnya Keng Tian, tak pernah tubuhnya kena tersentuh. Para penonton menjadi kagum sekali. Meti mereka seperti kabur dan kepala mereka terasa pusing, melihat pelbagai kelitannya si malaikat pencopet. Selagi bertanding itu, kembali terdengar seruan Keng Tian, lantas ia memperhebat serangannya. Siaw Hang seperti juga terkurung sinar pedang. Dia sungguh cerdik. Dia lantas mengerti bahwa di dalam hal tenaga dalam, dia kalah dari lawannya. Inilah berbahaya. Dengan kalah ulet, dia bisa celaka. Lantas dia ingat akan akal. Tiba-tiba dia menyerbu ancaman bahaya. Ialah dengan mendadak dia meluncurkan jeriji tangannya, guna mengorek matelawan. Dia memang pandai ilmu Totok Hian Im Chie, yang dahulu diciptakan Kiao Pak Beng berpokok kepada Siulo Im Sat Keng. Dia dapat kepandaian dari Sintong, yang mengajarinya dengan melompati ilmu Siulo Im Sat Keng itu. Kepandaian Siaw Hang ini dapat dibanding dengan Siulo Im Sat Keng tingkat tiga. Dengan itu tak nanti dia bisa mengalahkan Keng Tian tetapi dia menggunakannya juga, guna menyingkirkan ancaman bahaya saja. Tong Keng Tian terperanjat. Totokan itu sangat berbahaya. Kalau ia terkena, kedua matanya bisa menjadi buta. Terpaksa ia lantas berkelip. Walaupun demikian, ia masih berayal sedikit. Maka dahinya kena tersentuh perlahan. Ia kaget akan mendapatkan bekas sentuhan itu menjadi merah dan bengkak sedikit, hingga air matanya mengembeng. Kie Siaw Hang tertawa dan kata, Siaw Chiang Bun aku cuma menyentuh kau perlahan sekali, tentunya tidak sangat nyeri, karena itu, tak usahlah kau menangis. Keng Tian tidak menjawab, tetapi ia gusar sekali. Maka ia menyerang dengan Taibok Hang Si, atau badai pasir di gurun besar. Saking cepatnya ia menggunai pedangnya, pedang itu berkelebatan seperti ratusan pedang, suara anginnya menghembus sarser keras tak hentinya. Kembali Kie Siaw Hang seperti terkurung pedang. Ia tidak terlukakan akan tetapi sekarang bajunya pecah lima atau enam lubang. Ia berani sekali. Kembali ia mencoba mendesak untuk menggunai lagi totokan Hian Im Chie. Kali ini Keng Tian sudah siap sedia. Ia bukan menangkis atau berkelit, ia meniup dengan tenaga dalamnya, membuat serangan itu habis tenaganya. Hanya, karena ia menggunai terlalu banyak tenaga dalamnya itu, kesehatannya jadi berkurang. Ini ada baiknya untuk Siaw Hang, yang jadi sedikit bebas dari desakan. Mengenai pertempurannya ini, Keng Tian Jengah sendirinya, ia merasa tak enak di hati, sebab meskipun benar bajunya Siaw Hang robek di sana-sini akan tetapi ia sendiri, dahinya kena tersentuh hingga meninggalkan bekas. Sentuhan itu di bagian otot yang berhubungan dengan mata, hingga matanya mengeluarkan air. Ia jadi berpikir keras, lantas ia mengambil suatu keputusan. Segera ia menggunai siasat. Bertempur selanjutnya, jago muda dari Tian San ini, nampak berkurang kegesitannya, seperti juga pedangnya menjadi berat seribu kati, hingga terlihat tegas setiap serangannya ke kiri atau ke kanan. Berbareng dengan itu, Kie Siaw Hang pun menjadi haran. Selagi lawan bergerak lambat, ia sendiri turut menjadi lamban, hilang kegesitannya, hingga sukar ia merapatkan lawan meski ia inginkan itu. Ia merasa ia seperti dirintangi tembok besi, yang mengurung padanya. Sebenarnya Tong Keng Tian menggunai ilmu pedang istimewa yang dinamakan Tai Syebdiye Kiam Sye, atau ilmu pedang sumeru besar. Dalam hal ini, ia mengutamakan tenaga dalamnya. Siaw Hang kalah tenaga dalam, dia segera kena terpengaruhkan. Tentu sekali, dari heran, dia menjadi berkhawatir. Asal dia alpa, dia bisa celaka. Segera juga Siaw Hang bercekat hati. Dia merasakan suatu perbedaan hingga dia menjadi kaget. Lantas dia berpikir, tidak apa ji kalau aku kalah, hanya kalau aku mati konyol di hadapan guruku, pasti guruku tak dapat tempat untuk menaruh mukanya. Kalau aku mesti kalah, aku mesti kalah dengan muka terang gemilang. Tengah Keng Tian mendesak dengan tetap dan tenang itu, mendadak Siaw Hang mengajukan dirinya. Dia merangsak ke ujung pedang seperti juga dia mau mengadu jiwa. Jago Tian San itu terkejut. Ia ingat pertandingan untuk melatih kepandayan mereka. Benar senjata tak ada matanya, tetapi kalau tidak terpaksa, jiwa tak dapat dibuat permainan. Maka tak dapat ia membinasakan Siaw Hang secara demikian. Siaw Hang bukan kalah hanya dia mengadu jiwanya. Dalam ilmu pedang, puteranya Tong Siaw Lan sudah dapat menguasai senjatanya. Demikian kali ini, meski ia sudah terlanjur dan lawampun mengajukan diri sendiri, ia masih sempat mengegoskan pedangnya untuk diteruskan menikam ke samping sasarannya. Inilah justeru yang dikehendaki Siaw Hang. Dia meneruskan gerakannya, dia menjejak tanah, untuk mencelat tinggi dengan tipu silat burung jenjang, terbang menembusi langit. Sembari lompat itu, tangannya menyambar dengan sambaran imyang jiaw, atau kuku imyang. Kie Siaw Hang telah mendapatkan tenaga besar separuh dari tenaga gurunya, dari itu dapat dimengerti hebatnya sambarannya ini. Kengtian terperanjat. Baru sekarang ia mengerti yang ia telah kena tertipu si Raja Pencopet, yang mengadu jiwa sebagai gertakan belaka. Lekas-lekas ia menekan dengan tangan kirinya, dengan tenaga tujuh bagian, guna mencegah sambaran itu. Siaw Hang cerdik sekali. Dia tak berhenti sampai di situ. Dia terus menggunai ketikannya yang baik itu. Beruntun-runtun dia meneruskan penyerangannya sampai tiga kali, semua dengan ilmu silat warisan Kiao Pak Beng yang Beng Sintong turunkan padanya. Di samping kuku imyang jiaw itu serta hian im chie, dia juga menggunai cuyie sim chiang, pukulan tangan meremukan hati. Syukur kengtian waspada, ia tak mengijankan dirinya menjadi korban serangan tiga kali saling susul itu. Tapi lantaran ia repot memela diri, Siaw Hang menjadi bebas lompat meloloskan dirinya. Puas si Raja Pencopet. Ia sudah bebas. Maka mau ia memutar tubuh, guna mengejek lawannya itu. Baru ia mau menaruh kakinya dan berniat memutar kepala, guna menoleh ke belakang, mendadak ia mendengar mendengungnya suara nyaring, suara dari senjata rahasia. Ia kaget sekali, ia lantas jumpalitan, niat menyingkirkan diri terlebih jauh, tetapi ia tak mendapat ketika pula. Sebatang Tian San Sin Bong dari kengtian sudah bekerja, menyambar tepat si Raja Pencopet, maka robohlah dia ke tanah sebelum sempat dia turun menaruh kakinya. Syukur buat Kiai Siaw Hang, tong kengtian tidak menyerang dia sekeras-kerasnya, dengan begitu lukannya tidak sampai kepada tulangnya. Dengan begitu dalam babak ini, kengtian yang menang, akan tetapi jago muda dari Tian San ini tak enak hati, ia merasa malu sendirinya. Kemenangannya itu bukan kemenangan sepenuhnya. Kengtian, berikan dia sebutir peklengtan Siaw Lan kata pada puteranya tiba-tiba Siaw Hang mencelak bangun. Tak usah katanya, lekas. Aku sudah mengambil sendiri sembari berkata, Raja Pencopet ini mengeluarkan sebotol kecil dalam mana ada belasan butir pil, ia mengambil dua biji, selebihnya bersama botolnya ia kembalikan pada kengtian sambil dilemparkan seraya ia kata tertawa, terima kasih untuk kebaikanmu menaruh belas kasihan kepadaku, obat ini tak berani aku mengambil banyak-banyak. Inilah selebihnya Pencopet yang liahai ini sudah bekerja ketika tadi dia bentrok tangan dengan jago Tian San itu, dia memindahkan obat orang di luar sangkaannya kengtian. Maka jago Tian San itu menyambuti botolnya tanpa memilang apa-apa. Beng Sintong tertawa. Dia kata, kamu berdua sudah mengeluarkan semua kepandayanmu masing-masing, maka sekarang tibalah giliranku bersama Tong Toa Chiang Bun Jin merundingkan sarinya ilmu silat Beng Sian Seng, jangan sungkan, kata Xiao Lan. Silahkan kau mulai memberi petunjuk mengenai ilmu silatnya anakku barusan, baiklah, sahut Sintong bersenyum. Mari aku omong dulu perihal tenaga dalamnya. Menurut pengelihatanku, dia telah mencapai titik batas semangat dan hawanya tergabung menjadi satu, cuma belum memasuki apa yang disebut tiga wujud pulang kepada pokoknya, di dalam hati, Xiao Lan terperanjat. Tepat pendapat orang si Beng itu. Apa yang mengherankan, sebagai orang luar, lawan ini mengenal baik ilmu tenaga dalam Tian San Pei dan bicaranya demikian lancar. Daulu hari Kiao Pak Beng pernah berunding hal ilmu tenaga dalam dengan Ho Kiantou, pembangun dari Tian San Pei, hasil perundingan itu dimuat dalam kitab warisannya. Ada dibilang, untuk menyempurnakan ilmu Tian San Pei itu dibutuhkan latihan 30 tahun, jadi ilmu itu lebih sulit, atau lebih lama rampungnya dibanding dengan ilmunya pihak sesat. Beng Sintong baru melakukan tiga tahun, malah dia tak bersungguh-sungguh, maka dalam ilmu itu, pelajarannya masih rendah, tetapi di lain pihak, pengetahuannya sudah banyak, maka pengetahuannya itu dapat dipakai dalam perundingan bersama, hingga bisa ia mengeritik. 131, Beng Sian Seng, apa yang kau tunjuki ini justrulah kekurangannya anakku itu, kata Xiao Lan, mengakui terus terang. Aku kagum padamu aku minta Toa Chiang Bun juga jangan sungkan, kata Sintong merendah. Keduanya bicara begitu rupa hingga mereka mirip bukan musuh-musuh lagi. Menurut apa yang aku lihat, kata Xiao Lan, yang mulai membicarakan ilmu silatnya Kiai Xiao Hong, mengenai muridmu, dia rupanya terlalu mengutamakan bagian apa yang dinamakan mencuci bulu dan membersihkan sum-sum. Buat dia, untuk kekerasan berlebihan, untuk kebajikan kekurangan, Beng Sintong mengangguk. Ia kagum buat petunjuk tepat itu. Pembicaraan lantas dilanjuti. Dahulu hari itu, Kiao Pak Beng kena dikalahkan Tio Tan Hong. Dia pergi hidup menyendiri di Pulau Kosong, buat belajar silat lebih jauh, maksudnya untuk nanti kembali melawan Pulau Tan Hong dan merobohkannya, tapi maksud itu tak tercapai. Dia cuma menulis tentang ilmu pedang Tan Hong itu. Tapi itu tak bedanya dengan DMU pedang Tian San, atau Tian San Kiam Hoat. Karena dulu hari itu Lok Tiantou telah memperoleh petunjuk dari Tan Hong. Hanya, sesudah berselang 200 tahun lebih, kenyataan tak sesuai seantaranya. Sebab Lok Tiantou dan muridnya, terus sampai di tangan Tong Xiao Lan, telah memperoleh banyak kemajuan. Yang sama ialah pokok dasarnya. Beng Sintong dapat bicara. Begitulah ia menyebut 13 macam cacatnya Tong Keng Tian, sedang bagian-bagiannya yang sempurna, ia menunjukkan semuanya 11 pasal. Mendengar perundingan orang, siaulan melongot, diam-diam ia memuji. Beng Sintong tertawa, dia kata pula, cacat putramu berjumlah 13, dari antaranya yang 9 disebabkan belum dilatih sempurna. Maka itu cacat Tian San Kiam Hoa cuma 4 rupa. Dengan begitu, dibandingkan dengan pelbagai partai lainnya, partai mu tetap yang nomor 1, siaulan masgul. Dengan lancar dan beralasan orang mengeritik ilmu silatnya, sebaliknya ia sendiri, tak banyak yang ia dapat utarakan mengenai ilmu silatnya. Ilmu silat itu asing baginya. Kalau toh ia paksa mencari cacatnya, ia cuma mendapati 10 macam. Sintong sebaliknya dapat menunjuk sampai 24 rupa. Muridku baru belajar lamanya 3 tahun, Beng Sintong menjelaskan. Ia bicara sambil tertawa. Karena itu, dia belum dapat memahami banyak, hingga pasti dia banyak cacatnya. Silahkan Toa Chiang Bun berikan petunjukmu, aku akan bersyukur sekali. Ah mengapa Toa Chiang Bun ragu-ragu oh, apakah Toa Chiang Bun merasa masih kurang saksi atau wasit? Kalau begitu, mari kita minta bantuannya beberapa guru besar. Sudah, Beng Sian Seng, tak usahlah, sahut siaulan cepat. Pengetahuan Sian Seng dalam sekali, tak dapat aku si orang Sintong melawannya, maka itu, kali ini aku mengaku kalah saja. Mendengar pengakuan jago Tian San Pai itu, para hadirin di pihaknya menjadi kaget sekali. Banyak di antaranya yang merasa tidak puas. Xiao Hang yang kalah, boleh berbalik di alah yang menang, dan Keng Tian yang menang, berbalik menjadi yang kalah. Kenapa pertandingan silat dicampur-baurkan dengan perundingan mulut? Bukankah itu terlalu bagus untuk Beng Sintong? Tapi perjanjian telah dibikin, dan Tong Siaulan mentaati perjanjian itu, mereka tidak bisa berbuat lain daripada menutup mulut. Toa Chiang Bun mengalah saja kata Sintong. Aku mengaturkan terima kasihku. Sekarang mari kita mulai dengan yang kedua. Apakah Toa Chiang Bun akur silahkan, Beng Sian Seng, jawab Siaulan, yang hatinya berpikir keras. Ia tak dapat menerka, keandahan macam apalagi ditimbulkan jago sesat yang liahai itu. Beng Sintong lantas menoleh kepada pihaknya. Yang Sute, apakah kau sudah siap? Ia tanya yang cek kau, adik seperguruannya. Sudah siap cek kau jawab cepat. Dia lantas menghampirkan dengan tangannya membawa sebuah nenampan. Di atas itu ada sebuah cawan besar serta dua bocah yang kecil. Cawan besar itu ada isinya, sedang yang kecil, dua-duanya kosong. Orang tak tahu apa perlunya semua cawan itu, semuanya merasa heran. Beng Sintong mengeluarkan satu bungkusan kecil, ia buka itu dengan merobek, lantas isinya ia tuang ke dalam cawan besar itu. Isi itu ialah bubuk putih. Ia goyang cawan pergi datang, untuk membuat bubuknya hancur rata, setelah itu, ia menuangnya ke dalam kedua cawan kecil. Isinya kedua cawan kecil tepat sama banyaknya dengan satu cawan besar itu. Bubuk putih itu bubuk racun ramuan yang paling berbahaya, kata dia kemudian, sabar. Siapa minum racun ini, dia bakal lantas terbinasa dengan mengeluarkan darah dari mata, hidung, mulut, telinga serta liang-liang peluhnya. Kali ini kita menguji keberanian serta nyali kita. Toa Chiang Bun, apakah kau mempunyai cukup nyali untuk menemani aku meminum racun ini? Sungguh pertandingan yang diluar dugaan semua orang. Maka bergolaklah suara mereka itu, seperti suaranya air mendidih. Muka tebal terdengar satu suara. Pertandingan apa ini? Terang-terang inilah siasat mencelakai Tong Tai Hiap. Jangan kasih diri kita kena diakali teriak yang lain. Dia pasti mempunyai obat pemunahnya diatau saat kematiannya sudah tiba, dia tahu dia tak berakal luput dan keadilan umum, maka dia mau menyeret Tong Tai Hiap mati bersama teriak lain orang lagi. Sungguh pikiran yang luar biasa di mana ada pertandingan care begini lagi terdengar suara mengejek. Buat dapat hidup atau mati kenapa orang tidak mau terang-terang saja menguji ilmu silatnya di sebelah itu, selain yang mendam perat Beng Sintong, ada orang-orang yang menasihati atau menganjurkan Tong Siaulan jangan minum racun itu. Hanyalah cacian yang terlebih hebat. Beng Sintong dengar semua suara itu, ia bersikap tawar. Cuan-cuan jangan berisik kata ia tawar. Silahkan kamu dengar dulu perkataanku. Terima kasih.